Bisa bersaring dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara kuliah tamu ini saya buka. Semoga dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...ke pematerian pertama. Yang mana pematerian pertama ini dengan judul Digitalization for Clinical Pharmacists yang akan langsung dimoderatori oleh Bapak Apotekar Al Gijal Mahintra. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih banyak Irma dan terima kasih banyak tuliskan dan semukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa angkatan 2020 semester 2. Dan juga teman-teman wanitia. Di sini ada juga beberapa yang mengikuti via Youtube ya. Saya menyapa semuanya dulu. Terima kasih telah datang di acara Kuliah Tamu Permegeton. Jadi acara ini memang acara rangkaian. Rangkaian dari satu rangkaian acara ya. Dari mulai kemarin teman-teman ada yang briefing. Kemudian dari mulai hal ini kuliah tamu. Dan pada akhirnya nanti akan mengarah pada kompetisi ya. Kompetisi round. Karena kita di sini punya harapan di era 4.0 ini ya harapannya teman-teman semua di sini punya wawasan tentang dunia digital yang lebih daripada kami-kami ini gitu ya. Yang masih generasi-generasi lama gitu. Kalau teman-teman mendengar suara saya, karena ini bukti dari terkemajuan digital ya. Saat ini kita bisa melanggarakan acara ini dengan dibukung oleh teknologi juga gitu ya. Jadi 4.0 ini sudah terjadi dan pandemi ini memaksa kita untuk semakin harus menyesuaikan diri gitu ya. Dulu nggak kebayang kita bisa bikin acara sesimpel ini gitu ya. Kevin lagi ada di mana, Anggun lagi ada di mana, mungkin di sini berisika lagi ada di mana. Kita bisa mumpul dalam satu acara di sini ternyata dengan teknologi semua bisa memungkinkan. Saat mungkin terjadi gitu ya. Di sini saya lagi ada di Bandung. Ternyata juga materi kita Pak Kevin lagi di Bandung juga. Kita nggak janjian tapi di kota yang sama. Cuma kebetulan saya sudah berusaha mendengar di Bandung, harusnya di kampus 4 nih. Cuma nanti bahannya di Bandung dulu. Jadi hari ini, kita ada sesi pertama kali ini, kita kedatangan salah seorang speaker yang luar biasa. Ini speaker salah seorang rekan saya, sahabat saya juga dari mungkin salah seorang anak muda yang sangat luar biasa gitu ya. Beliau ini jadi adalah seorang, kalau teman-teman lihat gelarnya mungkin aneh ya, Kevin Ben Lawrence R.P.H. Jadi Kevin ini sebenarnya adalah seorang farmasis dari Singapura ya. Jadi dari Singapura, jadi mungkin nanti bahasanya pun akan campur ya Kevin ya. Maksudnya saya sekarang ini Kevin lagi ambil, Pak Kevin ini lagi ambil program adaptasi ya, apoteker di Universitas Pancasila ya. Karena kalau dari apoteker dari luar, mau kerja di Indonesia harus ada penyesuaian dulu ya. Beliau ini juga seorang pengusaha ya, seorang anak muda, pengusaha, konsultan multibahasa ya. Ada beberapa industri yang beliau kelola dan banyak sekali pengalamannya dari mulai bidang market research, strategic planning, kemudian bidang-bidang pengembangan bisnis dan bisnis lainnya. Dan juga beliau ini salah seorang yang sangat berperan kalau teman-teman sekarang melihat ada buku atau ada website memes ya, yang jadi informasi obat. Nah ini Kevin ini adalah salah seorang di baliknya gitu ya. Jadi beliau ini sangat concern dalam bidang klinis dan hari ini akan sharing tentang bagaimana sih dunia digital ini mau pengaruhi farmasi klinis baik di Indonesia maupun di internasional. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Halo Kevin, apa kabar? Halo Aldi, makasih loh udah diundang untuk acara hari ini. Suatu kehormatan untuk saya. Kami yang terhormat nih, jauh-jauh. Ke Garut nih harusnya Kevin, tayangnya nggak sempat. Harusnya layak kali ke Garut, nanti banyak makanan enak pastinya. Oh banyak dong, udah hatam saya dikelar di Garut, aman. Oke, Kevin, jadi boleh sebelum kita mulai nih mungkin Kevin boleh sedikit ngobrol dulu, kita sapa-sapa dulu sedikit ya, boleh cerita dulu nggak? Kevin ini seputar background, tadi aku baru jelasin singkat aja, mungkin Kevin boleh nambahin sedikit tentang dirinya gitu, apa yang kira-kira mau coba diintroduce ke teman-teman ini. Iya, terima kasih ya Mas Aldi. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang banget bisa berkenung dengan dari fakultas Universitas Garut, fakultas farmasi, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya adalah seorang apotekar yang lulus dari NUS, National University of Singapore, pada tahun 2011, dan habis itu saya kerja di Singapura, dan saya selanjutnya bekerja di daerah investment, investasi. Jadi nanti saya juga akan memperkenalkan kepada teman-teman sekilas kerja saya waktu di Singapura, dan sekarang kerja saya di Indonesia gitu. Mungkin biar nggak panjang lebar lagi, langsung aja. Jadi pada intinya, pada hari ini kita mau bahas tentang digitalisasi di bidang farmasis, di bidang klinis ya. Mungkin hari ini biar lebih cepat, aku langsung serahin aja ke Kevin untuk waktu dan tempat, di persilakan. Iya, terima kasih Mas Aldi. Saya share screen ya, teman-teman. Mungkin sudah bisa kelihatan. Perkenalkan, nama saya Kevin ya. Jadi, hanya saya akan membawakan materi mengenai digitalisasi di dunia farmasi klinis. Mungkin teman-teman ada mengerti ya, banyak digitalisasi telah terjadi di era-era kita. Jadi, dari mungkin 30 tahun yang lalu sudah mulai digitalisasi terjadi banyak sekali. Mungkin zaman-zaman dulu, waktu zaman saya masih bayi, mungkin kita masih pakai seperti ini ya. Masih pakai blood pressure monitor yang tekanan darah yang kayak gini ya. Tapi sekarang sudah banyak yang digital ya. Nah, itu adalah contohnya. Terus kalau kita ngomong HP, zaman saya dulu waktu saya HP pertama, saya masih pakai Nokia. Nokia-nya cuma bisa telepon biasa. Sekarang sudah bisa video call, bisa apa gitu ya. Oke, terus saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Mungkin ini sebagai background untuk pekerjaan saya dalam investment. Jadi, ini ada beberapa perusahaan yang mungkin dikenal oleh teman-teman. Satunya, balik kanan, MRT Jakarta. Bagian bawah kiri adalah rumah sakit Parkway yang terkenal di Asia Tenggara. Yang terkenalnya, berannya mungkin Mount Elizabeth. Dulu mereka pernah masuk ke Indonesia, bekerja sama dengan Lipo Group. Tapi mereka akhirnya keluar. Terus di paling atas adalah Panasonic Healthcare. Itu adalah black glucometer untuk tes itu, gula darah. Terus paling kiri adalah QS University Ranking. QS University Ranking adalah perusahaan yang menghandle informasi tentang universitas atau kalau ada teman-teman mau ke luar negeri gitu. Jadi, apa kesamaan dari beberapa perusahaan ini? A, terkenal. B, mempunyai pemegang saham yang sama. C, ternyaho. Jadi, mungkin kalau teman-teman ada komen, boleh taruh di chat. Nanti saya bisa lihat gitu. Kalau ada yang misalnya merasa, oh, kesamanya mereka ada perusahaan yang terkenal. atau B, mempunyai pemegang saham yang sama atau enggak tahu gitu. Silahkan boleh ditaruh di chat gitu. Ya, mungkin ada yang masih malu-malu. Kalau ada yang masih malu-malu, enggak apa-apa. Ya, mungkin saya akan langsung saja. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan ini, semuanya mereka diinvestasi atau pemegang sahamnya adalah perusahaan Jepang, Mitsu & Co. Ya, mungkin saya juga akan cerita tentang background saya ini. Jadi, dulunya, saya kan pertama dari NUS, terus saya bekerja sebagai apotekar di Guardian Health & Beauty. Lalu, saya lanjut sebagai medical sales di perusahaan Perancis, namanya Servier, tapi basenya di Singapura. Lanjut itu, saya masuk ke investment. Jadi, benar-benar larinya, masuknya benar-benar beda dari klinis. Tapi, dari area sana, saya masuk benar untuk menghandle banyak perusahaan. Perusahaannya, umpamanya rumah sakit, universitas, saya juga pernah handle. Jadi, saya dan tim saya, kita juga salah satu yang menghandle atau jadi pemegang saham universitas di Malaysia, namanya International Medical University. Terus, kita ada handle perusahaan industri farmasi. Terus, kita ada bikin yang raw material, API dari Active Pharmaceutical Ingredients, dari produk onkologi. Terus, distributor. Ada apotek di Jepang. Terus, yang salah satunya adalah MIMS. MIMS, saya juga menghandle investasinya. Jadi, total aset yang kami jaga adalah kira-kira, saya dan tim saya kira-kira 80T rupiah gitu. Atau 6 miliar USD. Terus, saya dikirim juga sebagai salah satu representatif dari Mitsu & Co. masuk ke MIMS sebagai manajemen timnya gitu ya, manajemen atas. Nah, sesudah itu, saya kan keluar, saya balik ke Indonesia. Dari 2019 sampai sekarang, saya juga ada membantu orang tua dalam bisnis tekstil dan ada agrikultur. Terus, saya juga sebagai advisor atau konsultan untuk satu perusahaan MIMS yang di 17 negara. Sekarang, saya lagi melanjutkan penyetaraan di Universitas Pancasila, program PSPA. Dan, saya juga lagi mau ngambil Executive Master of Business Administration, MBA. Cuman, saya masih belum, apa namanya, belum jadi karena COVID-19 ya. Udah diterima oleh universitas ini, cuman masih belum masuk aja. Nah, ini sebagai afiliasi, saya aktif di Medical Alumni Association yang di Singapura. Terus, ada Pharmaceutical Society of Singapura, berarti itu samanya dengan IAI. Terus, di internasional saya aktif dengan IPSF, terus Asian Pharmacist Group, dan FIP juga. Di Indonesia, saya juga ada ikut perkumpulan bisnis, dan juga ada ikut Singapore Chamber of Commerce Indonesia. Oke, mungkin sebagai perkenalan juga, MIMS adalah perusahaan yang multi-channel, dan memberikan quality medical information. Mungkin teman-teman, kalau ada peluang, tolong sign up. Jadi, untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Terus, nah, MIMS itu didirikan sejak 1963, dan mereka itu aktifnya dari New Zealand sampai Ireland gitu ya. Jadi, seluruh Asia juga ada, dan saya jadi sebagai, apa namanya, sebagai advisor atau sebagai konsultan untuk semua bisnisnya gitu. Jadi, mungkin untuk teman-teman, seringkali mengetahui MIMS, oh, tahunya dari MIMS, bukunya ya, atau MIMS.com, atau MIMS aplikasi. Tapi, selain itu, MIMS juga mempunyai Clinical Decision Support System, itu namanya jadi Drug Interaction Software. Nah, Drug Interaction Software-nya itu dipakai di berbagai negara, dan sudah lebih dari 13 negara, dan 20 ribu klien. Ya, Indonesia juga ada salah satunya, tapi mungkin di Indonesia, nah, kita kan nanti akan diskusi mengenai digitalisasi. Nah, digitalisasi itu ada software, hardware. Nah, nanti ini, kalau bagian sini, ini masuknya ke software. Nah, untuk Drug Interaction. Jadi, untuk kayak gini, di rumah sakit memang mereka perlu memerlukan, kita bilang, hospital information system, itu yang bisa digabungkan dan untuk memberikan Drug Interaction, gitu ya. Jadi, kami menjual salah satu software-nya di MIMS. Nah, kalau di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, mereka memang negaranya sudah rata-rata pakai sistem digital di seluruh rumah sakit. Tapi, kalau di Indonesia, walaupun negaranya besar, kita masih belum memakai begitu banyak, masih ada rumah sakit yang masih pakai kertas, masih banyak pen and paper, kita ngomong kertas sama pen, ya. Jadi, itu adalah salah satu yang kita harus, apa namanya, kita harus cermati, supaya kita bisa membuat ide yang bagus untuk menaikkan tingkat digitalisasi di negara kita sendiri. Oke, dan ini partner-partnernya. Jadi, partnernya kita juga banyak bekerja dengan Kemenkes. Mungkin ke depannya saya juga bisa bekerja sama dengan Kemenkes Indonesia. Ini kan Kemenkes Malaysia, Kemenkes Singapura juga. Kita bikin fornars dengan Kemenkes-nya Singapura. Nah, oke. Terus, sekarang masuk ke saya sendiri. Saya aktif di NUS-nya sebagai speaker juga. Terus, ini pekerjaan saya dulu di Mitsui yang investment. Jadi, banyak kenal perusahaan. Teman-teman di luar negeri juga. Terus, ya aktiflah. Terus, ya ini salah satu. Terus, ini kan teman-teman saya semuanya kita pakai bajunya under armor. Kenapa kita dapat under armor? Karena kita juga investasi sebagai investor under armor. Jadi, dapat banyak baju yang free, gratis. Terus, ini jalan-jalan waktu ke Jepang. Saya juga banyak exposure. Karena ada exchange ke sana. Jadi, dapat kerja di sana juga berapa bulan. Terus, ini aktif dengan waktu saya di Singapura. Dengan ini Perdana Menterinya Malaysia, Presidennya Singapura. Ini, apa namanya, Pak Kemenkes-nya Singapura. Ini, jadi Wakil Perdana Menterinya Singapura. Nah, dan lain-lain. Jadi, saya aktif di Pharmaceutical Society Singapura. Asian Pharmacist Group. Kalau teman-teman ada ikut event-nya, itu ya mungkin bisa tahu juga. Jadi, nanti dapat informasi dari MIMS, IPSF. Baru-baru ini kita juga jadi ada event dengan WHO. Oke, ini dengan Singapore Chamber of Commerce Indonesia. Dengan ambasadernya, ambasadernya Singapura ke Indonesia. Oke, terus saya juga ada ikut banyak mentoring. Dan kayak ada, jadi bantu hekton juga ya. Farma hekton gitu. Nah, ini kemarin ada satu event dengan CIMSA. Center of Indonesia Medical Student Activities. Student Activities ya. Jadi, kita juga ada bikin hekton. Terus, saya juga ada ikut di hekton yang di Malaysia sebagai judge-nya, jurinya. Oke, udah, terlalu banyak tentang saya. Sekarang kita masuk ke digitalisasi di dunia farmasi klinis. Sekarang, kalau kita ngomong ya, zaman dulu dengan zaman sekarang banyak berbeda gitu ya. Kenapa? Dari faktor, kita melihat dari environment-nya ya, lingkungan bisnisnya aja sudah berubah. Dulu, zaman dulu, kita bisa melihat dokter, apa, dari perusahaan, kita pasti perusahaan industri farmasi, mereka beri obat, terus, si dokter atau apotek obat kepada pasien. Tapi, zaman sekarang sudah agak berbeda. Pasiennya jadi bagian tengah ya, center ya, untuk semua stakeholder ini ya. Jadi, dari industri farmasi, prescriber, semuanya. Jadi, pasien zaman sekarang, mereka tuh sangat berpengetahuan. Nah, sering kali kita melihat pasien, atau mungkin teman-teman, kalau lagi cek Google, itu kan informasi. Zaman sekarang ada informasi. Makanya, karena mereka terjadi sangat berpengetahuan, jadi, digitalisasi juga mengacungnya lebih cepat gitu. Nah, oke. Nah, terus kalau kita bisa lihat dari ekosistem, kita harus lihat, kalau overall ya, kalau kita lihat, memang semua bagian yang kita kerja ya, atau kita lihat di healthcare ekosistem ini tuh, saling bergandang tangan, atau mereka saling banyak interaksi gitu ya, dari manusia. Nah, kalau kita bilang di manusia, mereka kan interaksinya dengan apa? Dengan rumah sakit, dengan pasien, produk juga banyak interaksi ya. Pasiennya juga, kadang-kadang sekarang mereka, kalau mau mengintai satu produk, tinggal Google aja. Nah, dia juga akan mengecek bahwa dokternya, atau apotekernya, apa mereka bekerja, atau mereka tuh ngomongnya benar atau enggak ya, atau kayaknya ngomong bohong-bohong gitu ya. Mereka juga bisa mengecek gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi, semuanya tuh ada information system ya. Nah, information system ini tuh penting banget dalam itu. Jadi, kadang-kadang kita bisa bilang, kalau content is king ya. Jadi, data-data ini tuh sangat penting sekali. Nah, itu satu pengetahuan. Terus, peluang digitalisasi tuh di mana aja? Banyak sekali gitu ya. Nah, kita bisa lihat digitalisasi di tempat apotek, di rumah sakit, di tempat kerja, di pasien-pasien, di diagnosa, di pengobatan. Nah, banyak sekali peluangnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat? Nah, oke. Kita ngelihat, lebih simpelnya, kita ngelihat patient journey. Jadi, mereka punya perjalanan sebagai pasien. Nah, waktu perjalanan sebagai pasien, mereka waktu masuk, pasti mereka mempunyai simptom, gejala. Itu mereka akan bertanya kepada family atau friends, teman-teman atau apa. Nah, mereka juga akan research, mereka punya simptom. Kalau kita ngelihat zaman sekarang, COVID, aduh, ada orang cari, apa namanya, batuk-batuk, apakah itu gejala COVID? demam, apakah itu gejala COVID? Nah, itu kan sering ditaritahu oleh pasien. Nah, itu di pre-diagnosis. Nah, di daerah sana juga ada digitalisasi yang bisa terjadi tersendiri. Nah, terus kita masuk ke diagnosis. Membuat appointment dengan dokter atau kita membuat janji dengan dokter. Apakah sudah bisa di digitalisasi? Iya, tentu saja. Terus di diagnosis, mungkin ada juga. Nah, di bagian treatment. Nah, di bagian support. Terus ada pengobatan. Nah, terus di bagian sesudah pasiennya sudah balik ke rumah, normalisasi. Untuk struktur mereka lebih bagus. Mungkin kalau kita ngomong Singapur, infrastruktur bagus, negaranya kaya, negaranya kecil. Populasinya cuma 5 juta orang. 5 juta orang itu paling cuma satu Bandung saja. Bandung metropolitan. Nah, kalau kita ngomong ke Jakarta, satu Jakarta saja sudah double populasinya. Nah, itu kan semrawut. Banyaknya negaranya, kota-kota saja sudah begitu gede tantangannya. Tapi, dengan semua tantangan, pasti ada solusinya. Nah, oke, balik. Terus, sekarang menarik balik teman-teman masuk ke bagian, apa namanya, contohnya. Biar teman-teman bisa melihat apa saja yang terjadi di luar negeri, atau di Indonesia. Eh, di luar Indonesia. Mungkin teman-teman bisa berdengar suaranya. Kalau bisa, tolong berkonfirmasi ya. Mas Aldi bisa dengar suaranya. Ada apa suaranya? Oh ya, oke. Jadi, itu adalah tadi saya memberikan contoh tentang chatbot. Chatbot adalah salah satu cara bagaimana pasien bisa mengetahui diagnosis sendiri. Jadi, chatbot ini nanti pasiennya bisa tanya, oh saya sedang ada demam, saya sedang apa. Jadi, itu di daerah diagnosis. Nah, kalau kita ngomong dengan selanjutnya, nah, ini mungkin satu contoh lagi dengan sama, perusahaan yang sama, tapi dia bisa memberikan lebih jelas gitu ya. Nah, oke. Hi, my name is Andrew Chaffin, and I'm an English teacher who really enjoys trying out new technology, especially when it's useful on an everyday basis. Recently, I came across a cool new Alexa skill that helps me with my symptoms when I'm feeling unwell. Works great, and it's been helpful on more than a few occasions, Saving Me the Hassle kayak Google Voice gitu. I don't know. Oke, let me ask you a couple of questions. Are you 39-year-old male? Yes. Oke, does the pain increase when you touch or press on the area around your ear? No. Does your ear feel clogged? Um, yes. Do you have an elevated body temperature or fever? I think so. Oke, I have analyzed your answers. It seems that you suffer from middle ear infection. Other possibilities are earwax blockage or common cold. I'd recommend seeing your family doctor or an ENT specialist. Do you want me to repeat? No, thank you. Thanks for using InfoMedica's symptom checker. Please remember that this is not a doctor's advice. Pretty cool, huh? Bisa kita lihat teman-teman bahwa dengan simple, ini digitalisasi ya. Ini digitalisasi dari mana? Ini mungkin kalau kita ngomong di Indonesia, peran apok taker itu sebagai begini, pasien datang, dan atau mungkin ada orang bertanya, nah tapi proses untuk pengetahuan diagnosis sendiri atau kita bilang differential diagnosis ya, kalau dalam kata-kata medis gitu ya, differential diagnosis, diagnosis yang kamu tahu gitu ya. Jadi, simptom ini tuh bisa, apa ya, dia eliminasi apa yang tidak mungkin dan memberikan sesuatu diagnosis yang ada kemungkinan begitu ya. Nah, itu adalah bagaimana majunya digitalisasi. Dan ini bisa terjadi, ini dari dengan simple saja dengan chatbot gitu ya. Padahal teknisnya chatbot, chatbot mungkin tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu high technology, tapi yang di dalamnya adalah, mungkin adalah drug information, medical information, nah begitu. Kita lanjut ya. Terus ini contoh bagaimana diagnosis bisa terjadi. Tadi kan saya sudah memberikan patient journey ya. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi bagaimana bisa terjadi gitu ya. metodikernywhere, your healthcare super app. Everything you need to maintain your health is now on one platform. With the app, taking charge of your health is just a click away. If you're feeling unwell, you can video consult a trusted local doctor on the app within minutes. Medication will be delivered to you, and all medical documents, Terima kasih telah menonton! Ini bisa dibilang, samanya ada kayak Halo Dokter, sama kayak Halo Dok, tapi ini di Singapura. Ini ditemukan oleh teman saya salah satunya. Jadi untuk ini mungkin di Indonesia sudah banyak ya, mirip-mirip gini. Nanti saya bagian, akhirnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip dasar dari bagaimana kita bisa menemukan ide yang bagus. Terus ini sekarang saya akan memberikan contoh lagi ya, apa yang terjadi. Nah ini didiagnosis juga ya. First, for Singapore, Alexandra Hospital, robot technology to inspire patients in isolation to minimise the risk of exposure for healthcare workers. The robot will make its rounds in the two isolation modes there, allowing healthcare professionals to inspect patients remotely. They will make use of the robot's camera and eye safe laser pointer to observe and make diagnosis. In the isolation ward setting would be reducing the number of touch points with patients who are being isolated, thereby reducing the risk of healthcare workers contracting COVID. It also allows us to more properly converse with the patients more regularly, as opposed to when we have to don the PPE every time we want to have an interaction with the patient. So increased accessibility would be a huge part. In another innovative use of technology, Alexandra Hospital has also launched a pilot telemedicine and virtual consultation service for elderly patients with chronic but stable diseases. They will be able to consult doctors through the Zoom app, as well as laptops or personal devices. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah si rumah sakit ini, dia menggunakan satu robot. Robotnya masuk dan dia bisa berinteraksi. Jadi seperti video call. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh penting. Mungkin dia kan waktu COVID kan kita mungkin si dokternya kan takut terkena penyakit COVID atau pasiennya juga mungkin terkena penyakit COVID dari dokternya yang mungkin karena ada interaksi. Jadi mereka menggunakan robot untuk mengganti cara komunikasinya. Nah, terus itu kita bisa lihat waktu contohnya yang bagian kedua di contoh ini. Pasien bisa berkomunikasi dengan dokter menggunakan telemedicine dan dia menggunakan Zoom juga ya. Nah, itu salah satu cara mereka berinteraksi di digitalisasi ini. Nah, kita lanjut. Nah, ada setelah lagi. Ini contoh yang diagnosis yang sangat unik. Oke. The LifeTouch can change a patient's experience in hospital enormously because the very first thing you notice is that there's no cables. Nothing that attaches you, the patient, to the machine by the bed. So you can sit up, you can get up, you can go to the toilet, you can come back again, and you monitor at all times. The cost of these systems is already less than equivalent systems in the hospitals at the present time. In fact, it's somewhere between half or even one-tenth the cost. We have four hospitals in the UK where we have systems which are now in use. Each of those is doing something different in terms of the patient group and the outcomes from the work that's being undertaken. We were fortunate to be able to be supported by Innovate UK, or TSB as it was at the time, to take our very first-generation product and upgrade, repurpose it for scalability and for much higher levels of reliability. Where we are today, we've got enormous momentum. We're really flying. We can see that there is a huge interest in everywhere that we go in using the technology now. And none of that would have happened had we not had a sort of build-up through these programs. The hard work's been done, if you like. There is no technology risk anymore. The money we now need from the external markets is expansion capital, is commercialization finance. And, you know, I think that's a great achievement. With and without cable, with and without cable, patient can be able to move it. That's a great achievement. That's a great achievement. Tadi yang ada robot, juga itu ada hardware. Terus, saya akan lanjut dengan contoh lain lagi. Nah, ini contoh bagaimana satu apotekar bekerja dengan otomasi, dengan digitalisasi di Singapura. Semuanya pakai mesin deh ya. OPAS improves and ensures a smoother patient journey from consultation to collecting medication. A patient's order automatically triggers the interconnected robotics of OPAS. Drug Dispensing System, DDS, for blisters and box picking is a robotic machine that picks medication blister packs and boxes of various sizes, packs them into clear resealable bags and labels them. Double Picking is a new feature that doubles the speed of picking. Bottle Dispensing System, Bottle Dispensing System, EDS, automatically loads bottles, patient tag, jadi udah gak usah disulis lagi. And labels them. OPAS also features the first automated assembler drug packaging automation system, D-PAS, the first of its kind to automatically assemble medicines from any of the interconnected robotics. A patient's order is collated into a radio frequency identification tag basket. Dan menggunakan AFID, jadi satukan satu basket ya, untuk satu pasien saja. to a dispensing counter, the prescription is retrieved, checked, and ready for collection by the time the patient arrives at the pharmacy. Powered by IHIS, OPAS freeze up pharmacists from manual task, reducing manpower, improving workflow, and allowing more quality time for counseling. Okay, terus kita masuk ke satu contoh terakhir lagi. Nah, ini juga di rumah sakit di Singapura ya. Biasanya pasiennya begitu banyak ya. Dia menggunakan robot gitu ya. Ini panggilan mesinnya namanya ROWA B-MAX. Dia bisa taruh obat di satu tempat, terus dia bisa inget lagi cara ngambil obatnya kalau sudah di order. Nah, itu seperti kayak kita di, apa ya, di airport gitu ya. Bagasinya berkoli-koli juga bisa taruh gitu ya, terdeteksi. Nah, tapi ini dia dengan sistem ini dia bisa tahu. Terima kasih. Here at Tan Tok Sing Hospital, we had a challenge where we have a very high volume, up to 1,400 patients per day, but we have finite space and finite manpower. So in order to make sure that patients can still get their medicines in a reasonable amount of time, while demand continues to grow, we decided that we would have to embark on automation. Sekarang dengan sistem ini, dia bisa menyiapkan satu resep yang mungkin ada enam atau tujuh item ya, dalam tujuh menit gitu. Dulunya, waiting time di sini ya, kalau kita nunggu kira-kira, dulu untuk mempersiapkan resep aja ya, dengan enam, tujuh item mungkin perlu 20 sampai 30 menit. Dan patient waiting time-nya ya, pasiennya minimal menunggu harus satu jam. Dengan ini, sistem ini, pasiennya hanya perlu menunggu 20 menit saja. Nah, itu adalah dampak atau efek dari digitalisasi. Oke, terus ini ada satu contoh lagi. Mungkin sampai sini, Mas Aldi, apa ada pertanyaan dari teman-teman? Lanjut dulu aja kali ya, Kevin. Oh ya, udah. Oke, nanti aja ya. Oke. Ini salah satu sistem yang lain-lain. Ini hanya satu software aja. Software yang untuk implementasi bagaimana untuk checking ya, untuk mengurangi medication error. Dokternya memberikan obat melewati odor ya. Pasiennya kan ada wristband-nya ya, wristband-nya ada nomor. Nah, nanti dia akan terdeteksi gitu. Ya, perlu diverifikasi lagi oleh portaker. Dengan sistem, nah terus dia pakai, menggunakan robot untuk dispensing ya. Semua, semua obat-obatnya pasti ada QR code. Dengan data-data pasien. Siapkan obatnya dan akan, dengan sistemnya juga akan diberi tahu obat mana yang harus diambil gitu. Ini akan diberi tahu nih, kita lihat sebelah sini bahwa, nah yang hijau yang harus diambil obatnya. Nah, obatnya sudah dilabel, ada barcode di situ. Dan itu akan dikirim kepada susten di, mungkin, apa namanya, di kamar-kamarnya. Nah, sebelum diberikan kepada pasien, pasiennya harus di-scan dulu. Barcode di situnya. Dan dikonservasi dengan barcode di obatnya. Baru diberikan kepada pasien. Nah, itu bisa mencegah medication error atau transcribing error ya. Ini juga bisa mengurangi obat-obat yang salah. Ini arah dari software, dan hanya dari software, dan mungkin kita bisa bilang protap ya, proses protapnya. Terima kasih telah menonton! Oke, mereka menggunakan sistem begini ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini teknologi daya Jepang. Dia menggunakan hardware untuk rekonstitusi obat kemoterapi. Nah, ini juga digitalisasi. Ini biasa di Indonesia kita menggunakan manual ya. Nah, ini sudah dipersiapkan, dan ini kan lebih aman untuk pasien. Rekonstitusi untuk obat kemoterapi ya. Karena obat kemoterapi kan ada yang cytotoxic gitu, itu berbahaya untuk orang yang rekonstitusi dan juga berbahaya untuk pasien. Jadi, dosisnya kalau salah bagaimana? Nah, itu kan ya. Nah, itu jadi dilakukan digitalisasi. Oke. Nah, terus kita lihat di contoh di normalisasi ya. Waktu pasien sudah balik, dan mereka mau beraktifitas kembali. Terima kasih telah menonton! Ya, ini aplikasi MyTherapy software ya. Jadi, dia software untuk mengingatkan pasien untuk makan obat, dan dia bisa melakukan recording atau memasukkan data pasien. Itu bagaimana kita bisa membantu pasien ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh lagi ya. Nah, seperti sudah tidak begitu banyak video ya. Maaf ya. Ini adalah abort freestyle. Abort freestyle adalah satu sistem di mana si pasien bisa, ini itu untuk, apa namanya, recording gula daranya 24 jam. Jadi, di sini ada satu, apa ya, satu jarum yang sangat tipis sekali. Jadi, masukin ke pasien, terus dengan device ini, dia langsung 24 jam bisa recording gula daranya pasien. Nah, itu adalah abort. Nah, dari abort freestyle libre ya. Nah, terus ini ada telematics. Telematics adalah salah satu sistem di mana si pasien, dia menggunakan tensi, mesin tensi, dan mesin glukometer. Dia menggunakan bluetooth, bluetoothnya masuk ke dalam tablet, tabletnya bisa dikirim, datanya ke wifi, dan ini bisa dikirim ke dokter, ke apa gitu. Nah, itu salah satu ekosistem yang terjadi, itu digitalisasi. Nah, ini mungkin contoh-contoh seperti yang kita lihat dari tadi sampai sekarang mungkin tidak banyak didihat di Indonesia. Kecuali mungkin software seperti tadi yang dokter anywhere, yang di mana telehealth, telemedicine, gitu ya. Dan atau mungkin aplikasi untuk mengingatkan pasien memakan obat. Tapi sistem-sistem yang interconnected atau interaksi atau dengan hardware itu mungkin lebih jarang dilihat di Indonesia. Karena di Indonesia hardware itu ya bisa dibilang mahal, cenderung mahal, dan mungkin memang tenaga kerja kita banyak. Nah, kalau di negara-negara seperti Singapura, tenaga kerjanya mereka tidak banyak. Nah, tapi pasiennya banyak. Nah, terus jadi mereka lebih mencondong investasi kepada hardware, gitu. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh lain di mana digitalisasi terjadi di beberapa area di rumah sakit. Mungkin ini ada di beberapa rumah sakit Indonesia, mungkin sudah ada, tapi tidak begitu banyak, gitu ya. Nah, ini adalah kita panggilnya EGV, ya. Jadi, dia itu satu mesin, dia bisa bantu ngangkat barang, ngirim barang, jadi dia itu kayak smart robot, gitu. Nah, kalau ada orang di depannya, dia bakal stop, gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengirim makanan, mengirim stok di rumah sakit. Di rumah sakit di Singapura sudah memakai sistem bank. Bisa masuk lift sendiri. Bisa auto-charging juga, ya. Nah, dia menggunakan track-nya, track magnetic. Jadi, dia itu jalannya, jalan magnet. Jadi, dia deteksi magnetnya, dia ikuti jalan, tapi sudah terprogram juga. Terus, ini ada satu robot, robot, robot di rumah sakit di Singapura, ya. Kenobi here is one of the new smart colleagues that the healthcare workers here at Ng Teng Fung Hospital can soon expect to work alongside. Please approach the staff on duty. From Sertis, this is another member of the hospital group's ultra-modern security team. And these two will be taking on the role of protecting the hospital and its staff starting in October. From temperature-taking, safe entry, to spotting suspicious objects. The security and concierge robots will also detect visitors and patients who are not wearing masks or following social distancing rules, and deny these non-compliant visitors entry. To be gradually deployed across the various hospitals under the National University Health System, including Jurong Community Hospital, Alexandra Hospital, and the National University Hospital. These robots will be supported by a team of drones, which will look after the hospital from the outside, surveilling the facades for suspicious activity or possible safety hazards such as leaks and damaged roofs. Hospitals are important assets, and there's this continual need to make it safer, smarter, and of course greener. By leveraging some technology and IoT and AI, it helps us to drive efficiency, productivity, safety. For the drones, it's replaced a conventional way of putting up gondolas, scaffolding to do building inspection. It is expensive, time-consuming, and to a certain extent not so accurate. By using drones, you can reach out to any parts of the building, take photos, and get transmitted to the engineers. And if there are problems to fix immediately, we can do it. The use of technology will also help the hospital be less reliant on manpower, and allow for better efficiency and safety. COVID-19 actually surface a very challenging issue, the dependence on manpower. By leveraging on this technology, again, it improves efficiency, and at the same time, it lessens the needs for manpower. And to us in the NHS, this is something that's pretty important. Taking the hospital to new heights, literally, the facilities management team here at Ng Teng Fung Hospital is using technology not just for security, but also to help with disease control. So such as with these touchless lifts like this one. Using technology to save time and save money, the healthcare group hopes that the use of such smart technologies will also allow for them to free up staff for value-added roles such as analysis of footage or emergency response all will keep them safe. ants ellen, etc. Okay, sekarang kita masuk ke prinsip dasar dari digitasi perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan adalah suatu service yang sangat teknis, karena kita sebagai farmasis, sebagai apoteker, nah, itu tuh sangat teknis sekali, dan itu memerlukan sentuhan manusia, karena pasien juga ada manusia. Kalau kita lihat dengan contoh yang tadi, bagaimana setiap hari si pasiennya dilihat oleh suatu robot, bukan dokternya masuk, tapi robot yang tiap kali kalau tidak ada muka dokternya, pasiennya juga stres. Karena memang kita kan manusia, kita perlu berinteraksi. Kalau kita ngomong zaman sekarang saja, semua kuliah semuanya melewati online. Juga kita kurang sentuhan manusia, jadi merasa kayak, wah, kayaknya sepi sekali. Itu yang harus kita ingat dengan prinsip dasarnya. Terus digitalisasi bisa dilakukan kepada kegiatan yang tidak kritis, dan kegiatan yang tidak memerlukan interaksi dengan pasien. Itu lebih cocoknya. Kalau kita lihat tadi, di mana rumah sakit dia menggunakan robot untuk packing-packing obat, dan dia perlu presisi. Tidak boleh ada kesalahan. Nah, itu apabila bisa didigitalisasi dengan hardware atau software, itu bisa sangat membantu. Oleh karena itu, prinsip bisnis telehealth dan telemedicine sangat bertolak-belakang dengan prinsip dasar perawatan kesehatan. Kenapa itu bertolak-belakang? Karena begini, kalau kita ngomong telemedicine, Halo dok, seperti tadi, dokter anywhere, contoh-contoh yang saya berikan tadi, pasien bisa berinteraksi, tapi apakah yang diberitahukan kepada dokter itu akurat? Si dokter harus mengecek, memberi diagnosis. Kita berkomunikasi dengan pasien, kita juga harus menanyakan. Dengan melewati video call saja itu tidak cukup. Jadi telehealth dan telemedicine sebenarnya bukan bisnis yang bisa, menurut saya, bukan bisnis yang bisa berjalan jangka panjang. Dikarenakan dia bertolak-belakang. Kita, sistem teknis kita masih belum jaman-jaman kayak, wah, Star Wars atau bagaimana gitu, dengan handphone saja sudah bisa mendeteksi temperatur atau apa gitu, itu masih belum ya. Nah, oleh karena itu mereka sangat bertolak-belakang. Jadi, menurut saya, dari 10 pasien yang dilihat oleh bisnis telehealth atau telemedicine, mungkin dari 10 pasien, mungkin cuma 1-2 pasien yang bisa diberikan solusi. Yang lainnya, oh, kamu harus ke dokter, kamu harus ke dokter. Ya, kalau kritis, yaudah, tidak bisa pakai telehealth, tidak bisa pakai telemedicine. Apa yang bisa pakai? Mungkin yang tidak kritis pasiennya. Aduh, saya badannya nggak letih-lesu. Dan dengan letih-lesu juga, sebenarnya dokternya juga susah ya. Oh, dia juga harus memberikan banyak pertanyaan gitu ya. Dan dia tidak bisa menggunakan physical examination. Kalau misalnya dokternya datang, oh, nanti paling bagian mana yang sakit, bagian mana. Pasiennya masih belum begitu maju, dan dia tidak bisa memberikan, ya, pasiennya tidak mempunyai pengetahuan dasar tentang kesehatan. Nah, dia tidak bisa memberikan informasi kepada dokter. Nah, makanya itu telehealth, telemedicine, itu untuk saya sangat tertolak belakang. Tidak bisa memberikan solusi gitu ya. Mungkin kecil banget, nah, tapi bisa memberikan solusi untuk beberapa pasien, tapi apa effort ya, apa investasi yang perlu kita masukin. Kalau misalnya, seperti sekarang, wah, kemarin si Halodoc mendapatkan investasi 60 juta uang Amerika. Nah, tapi apa mereka bisa mendapatkan investasi balik lagi gitu. Itu susah gitu. Karena pasiennya tidak bisa banyak, tidak banyak pasien yang bisa di handle gitu ya. Nah, terus kita lanjut, digitalisasi. Digitalisasi itu cocok dilakukan kepada kegiatan yang memerlukan banyak tenaga kerja, memerlukan konsentrasi tinggi, memerlukan ketampilan dan ketelitian yang sangat tinggi, dan memerlukan standarisasi. Nah, itu yang perlu presisi-presisi itu, itulah cocok untuk dilakukan digitalisasi. Nah, untuk yang teknis-teknis gitu, zaman sekarang masih belum cocok. Nah, terus target pengguna hasil produk yang telah digitalisasi, perlu mempunyai pengetahuan dasar produk-produk elektronik, dan juga pengetahuan yang cukup ya. Karena digitalisasi itu barang elektronik ya. Nah, kalau yang penggunanya tidak mengerti, dan mereka gak aprek kita bisa bilang, itu susah. Nah, diberikan pengetahuan gitu. Terus digitalisasi mempermudahkan sesuatu proses, bukan mempersulit. Nah, jadi kita harus ingat. Jadi, kalau misalnya sudah didigitalisasikan, tetapi yang penggunanya merasa kesulitan, berarti itu bukan satu solusi yang baik. Kita harus memikir bagaimana cara mempermudahkan suatu proses. Terus, untuk terakhir, untuk semua digitalisasi, kita perlu fokus kepada pasien. Pelajari bagaimana membantu pasien untuk mencapai kebutuhan mereka. Bukan hanya membantu kita. Nah, kalau kita melihat tadi dengan otomasi labeling dari obat, itu membantu apotekar. Karena kita tidak usah mempacking. Tapi harus dikasih label. Karena kenapa? Sudah dikasih label, baru pasien bisa mengetahui dan bisa membaca obat-obat apa yang dipakai, bagaimana cara pemakaiannya, ini obatnya untuk siapa, atau expiry-nya kapan. Nah, label itu sangat penting sekali. Nah, ini satu patah-kata untuk sharing ke teman-teman. Kalau Anda ingin sesuatu yang Anda tidak pernah memiliki, Anda harus berpikir untuk melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah melakukan. Jadi, misalnya apabila teman-teman memencetakan suatu ide yang tidak pernah ada, itu kamu harus mencoba memikirkan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak pernah lakukan. Kalau kamu melakukan sesuatu yang sama terus, tapi kamu mau mendapatkan hasil yang berbeda, itu sama saja, kayaknya agak dodol. Oke, itu dari saya saja. Apabila ada apa-apa, boleh kontak saya di email. Nama saya kevinbenlorence, terus at you.nus.edu atau kevin.lorenceadmins.com Oke, boleh cari saya di link-in juga. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke, Kevin. Thank you very much. Informasinya keren banget. Sorry, saya matiin video aja. Kayaknya. Gak apa-apa, Mas. Kalau ingin ngantri obat, sebetulnya. Iya, iya. Oke, tadi kita dapat penjelasan yang keren banget dari Kevin tentang penjelasan dari bidang klinis. Ini memang beda kalau yang nyampeinnya praktikal. Yang melakukan sehari-hari. Mungkin kita mulai tanya-jawab, Kevin. Cuma teman-teman yang mau. Ada Pak Kevin, silakan. Ada yang maling-maling mau bertanya. Boleh, Mangga? Boleh raise hand atau boleh klik kolom chat? Iya. Atau mau langsung on cam, mau tanya juga silakan. Sebelumnya, maaf. Saya off cam, soalnya terkenal jaringan. Ijin bertanya. Nama saya Sipana Sabina, dari kelas D. Kevin, kan tadi itu ada di salah satu rumah sakit Singapura, ataupun di banyak rumah sakit itu udah nggunain robot untuk menyimpan dan pelayanan lainnya gitu kan. Nah, ini tuh bisa jadi tanda nggak sih kalau profesi apotekar tuh bisa digantikan oleh robot? Atau misalkan yang terkecilnya kayak misalkan apotekar tuh udah nggak perlu lagi asisten karena kan udah dibantu sama si robot ini. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak Siva ya. Oke, Mbak Siva. Jadi di Singapura juga memang ada kendala seperti itu. Nah, jadi bagaimana... Tapi itu kalau kita bisa lihat ya. Jadi kenapa dia tuh di rumah sakit, dia mencondong kepada robot ya. Karena tuh dia membuat pekerjaan yang terlalu membuang waktu. Membuang waktu. Nah, itu... Oh, maaf ya. Oke, tadi siapa... Oke, maaf ya, Mbak Siva. Terus, jadi... Apa namanya? Kalau kita bisa bilang daerah-daerah yang dibantu itu adalah yang membuang waktu. Nah, kalau kita lihat, kita di Indonesia, kita tidak memerlukan begitu... Memang kita banyak packing ya. Nah, kita banyak itu. Nah, ini adalah memang ada satu indikasi bahwa pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga itu dikurangkan. Nah, itu juga mendorong kita sebagai apotekar atau farmasis fokus kepada teknis-teknis yang lebih perlu untuk pasien. Interaksi dengan pasien. Bagaimana cara counseling. Nah, mengapa kita dari itu ya, di rumah sakit itu dia bilang dia bisa mengurangkan waktu waiting time ya. Waktu pasien menunggu dan waktu pasien untuk... Apa namanya? Waktu apotekar untuk mempersiapkan obat. Nah, jadi itu waktunya bisa diberikan kepada apotekar untuk counseling. Nah, itu counseling yang sangat penting. Nah, jadi itu walaupun kita pasien tidak... Apa namanya pasien lagi? Si apotekar dan asusten apotekar tidak mempunyai waktu untuk... Kita jadi lebih free waktunya dan waktunya sudah lebih free kita bisa fokus kepada pasien. Gitu aja sih. Nah, itu jadi salah satu jalan aja. Maaf ya tadi, cara pikir agak kacau. Jadi, kita meluangkan waktu dan waktunya dipakai untuk menggunakan aktivitas yang lebih bermutuh. Gitu saja. Oke. Baik, ya. Seguh jelas ya, kayaknya. Oke, mungkin berikutnya ke pertanyaan dari kelas A nih. Ada Indri Septia. Indri ada? Halo, Indri? Enggak ada, Indri. Kalau enggak ada, kita lanjut dulu ke yang berikutnya nih, bro. Kevin, ada pertanyaan. Silahkan ke dari Anissa dan di kolom chatting boleh langsung dijawab aja mungkin. Iya, oke. Mohon izin tanya, apakah dalam penerapan teknologi tersebut sering atau berdua terjadi kesalahan dan kesalahan seperti apa yang dia... Nah, itu ya justru kita harus melakukan digitalisasi, mereka lebih akurat. Nah, dengan planning-planning yang benar, kita bisa mengurangi kesalahan. Kayak yang tadi kalau kita ngomong sistem drug information, interaction dengan memes. kalau kita menggunakan memes, kita bisa mengurangi drug interaction error atau duplikasi atau apa. Nah, itu adalah prinsip dasarnya. Itu harus mengurangi seluruh kesalahan yang bisa terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Terus, Pak Izin bertanya, kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pemilihan obat oleh robotnya bagaimana. Nah, itu dari software-nya. Sebelum produknya bisa jalan, pasti ada testing dulu. Mereka di rumah sakit ini, mereka menggunakan clinical trial banyak dulu. Mereka testing ini dengan sistem ini 10 atau berapa bulan dulu sebelum dijalankan. Dan sesudah menggunakan sistem robot, pasti final check akan dilakukan oleh manusia. Jadi double check, triple check. Nah, jadi tidak boleh ada yang salah. Walaupun salah, harus dicek lagi. Nah, dan itu adalah peran dari apoteker yang bisa digunakan lagi gitu. Peran-peran kita. Terus ada Flani ya. Pak Izin bertanya, kan dari semua video, rata-rata di semua akhirnya semuanya. Kalau apotek di sana belum ya? Atau bagaimana? Oke, kalau apotek, kalau kita ngomong ya, ini yang bisa benefit dari, mendapatkan benefit dari digitalisasi, volumenya harus cukup besar. Jadi mungkin harus ada cukup pasien. Kalau untuk apotek-apotek, rata-rata masih belum, karena volumenya tidak begitu besar, dan masih bisa dilakukan oleh manusia. Tapi digitalisasi yang terjadi di apotek, mungkin mencondong kepada drug interaction tracker, software. Hardware tidak begitu banyak. Software tetap bisa. Mereka ya, jadi mereka, Flani, jadi mereka kalau di apotek, menggunakan sistem digital ya. Oke. Terus dari Andre, Pak Izin bertanya, misalkan semua rumah sakit sudah menggunakan teknologi tersebut, kayak misalnya semuanya kan sudah dibantu oleh robot. Apakah mereka kan semajumlah pengangguran. Oh, jadi, nah, oke, walaupun sudah pakai robot, tapi yang operasi robotnya, juga atau maintenance robotnya, juga perlu orang kan. Nah, itu satu. Itu bisa dilakukan oleh apoteker. Jadi, apotekernya mereka sudah mendapatkan, kan kita pengetahuan kita sebagai apoteker atau farmaksis. Nah, kita bisa melanjutkan pengetahuan kita lagi. Nah, teman-teman saya, ada yang fokus kepada AI, artificial intelligence, ada yang, apanya, walaupun kita lihat peluang untuk satu kerjaan, atau kerjaan yang membuang waktu itu, mengurang, tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu, dan kita bisa memperbaharui diri, dan mendapatkan pengetahuan lebih, dan kita lebih spesialisasi. Nah, dengan menggunakan spesialisasi itu, kita mempunyai peran sebagai apoteker, atau peran sebagai farmasis, akan lebih naik itu. Oke, begitu. Oke, mungkin cukup dulu ya waktunya. Iya. Sudah mau habis juga. Oke, terakhir mungkin saya mau coba review sedikit, tentang apa yang disampaikan oleh Kevin ini. Sekali lagi, teman-teman sebenarnya, di sini enak banget ya, teman-teman udah dapat banyak sekali, contoh-contoh yang digunakan di pasar, karena memang, ending ini nanti mereka mau kompetisi, gitu. Jadi, mereka ini akhirnya mau presentasi idea juga, nanti, dan mungkin kita akan undang lagi nih, Bro Kevin dan Mbak Anggun ini, buat jadi, jurinya gitu. Makasih. Mbak Anggun ini final roundnya, kita mau coba undang juga nanti. Jadi, mereka ini lagi nyari ide sekarang, dan di kuliah channel yang hari ini, kayaknya banyak banget dapat idenya, mawasan yang kayaknya bisa mau diaplikasikan nih, gitu, sama teman-teman ini. Cuma mungkin, ada berapa yang mau saya hike like, dari penjelasannya Pak Kevin tadi ya, bahwa, memang, dunia digital ini saat ini terlalu luas, gitu ya, dan teman-teman juga dapat banyak sekali contohnya, jadi, jangan terpangkut, tadi konsepnya robot-robot-robot, akhirnya harus robot aja. Ternyata masih banyak banget ya, contoh-contoh lainnya, karena digital itu gak mulut tentang robot ya, dari mulai tadi, jelasin ada AI ya, dari mulai ada, apa namanya, IoT, internet of things ya, bahkan dari mulai tadi, penggunaan aplikasi, simple aja ya, penggunaan drone, gitu ya, penggunaan itu kayaknya udah bisa jadi, salah satu aplikasi yang digital. Jadi, prinsipnya adalah teman-teman memahami tentang, mencari banyak contoh-contoh tentang teknologi digital, dan bisa menggunakan di, mecahkan solusi. Karena tadi, kalau kita cerita tadi, kebanyakan di Singapur ya, itu kalau kita dengar ceritanya, kebanyakan inovasi-inovasinya itu lahir dari, masalah gitu ya. Benar, dari satu situasi yang, kurang orang, atau takut kena COVID, atau gimana, akhirnya melahirkan banyak ide gitu ya, jadi memang, solusi digital yang baik ini adalah, ketika dia mampu menjadi suatu solusi dari permasalahan. Itu mungkin poinnya dari ini ya. Oke, mungkin itu dari sesi kali ini, sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Kevin, atas ilmu yang telah disampaikan, awasannya luar biasa sekali, membuka hari ini, dan mudah-mudahan gak kapok ya, buat sharing lagi di Uniga. Seru pasti. Jadi mungkin untuk terakhir, saya sharing ke teman-teman, pikirkan tentang masalah, dan pikirkan tentang pasien gitu. Dari sisi pasiennya, dari sudut pasiennya begitu. Atau sudut pengguna. Oke, masalah dan pasien, itu poinnya tuh. Silahkan, digali lagi ide-idenya, dicari lagi ide-idenya, dan mudah-mudahan bisa lahir, ide-ide yang lebih bagus. Kalau bagus mungkin bisa dibantu di funding ya. Bisa, nanti dicariin. Kita cari sponsornya ya, yang mau bikin ini. Pasti. Oke, itu mungkin untuk hari ini, sekali lagi untuk semuanya, terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih banyak untuk Mas Kevin, atas penjelasannya, dan mudah-mudahan jadi kebaikan bahwa kita semua ya. Saya Liza Mahendra, Majulatator Teksikal ini, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya. Selanjutnya, kita kembalikan kepada pembawa acara, dan mungkin, Pak Kevin, standby dulu, kita mau ada penyerahan sertifikat, secara online oleh MC mungkin ya. Oke, saya Majulatator undur diri. terima kasih banyak. Soalnya, Maksud, 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 Terima kasih kepada Bapak Aldijal yang telah menjadi moderator dan memandu diskusi kita pada pembicaraan kita. yang pertama ini. Oke, untuk Bapak Kevin, kita ada kenang-kenangan, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Bapak yang telah menjadi pembicara pada kuliah tabu kita kali ini. Terima kasih banyak. Bapak, sebentar ya Pak. Iya, ada sedikit kendala. Iya. Nah, ini dia. Iya. 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 Oke, terima kasih banyak sudah diberikan peluangnya. Iya, ada. Iya, terima kasih. Ada apa-apa boleh kontak saya aja, cari saya lewat link-in atau ada email saya tadi ya. Terima kasih. ya, Ya, gitu teman-teman mengenai materi kita yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Kevin. Gimana, seru kan? Seru banget dong, kayak kita tuh melek banget dengan teknologi saat ini yang berhubungan banget nih dengan, apa coba, dengan ilmu, rumput ilmu yang sedang kita mulai berdalam saat ini, itu parmasi. Oke, teman-teman masih semangat? Masih dong. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke pematerian yang kedua nih, Irma kayak mau ngasih informasi sama kalian, bahwa kuliah tabu kali ini tuh merupakan salah satu serangkaian acara dari Parma Hakketon. Yang mana Parma Hakketon ini diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa parmasi, atau biasa dikenal dengan HMF panjangnya, HMF KMA Pimpa Uniga, dan juga berkolaborasi dengan mata kuliah dasar yaitu parmasi digital. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi Irma juga udah bilang di awal, terus Irma juga akan terus follow up kalian, yaitu kalau kalian bisa untuk on-camp, jaringannya stabil, dan juga pokoknya bisa lah untuk on-camp gitu, biar dapat feel belajarnya gitu. On-camp, you on-camp kan, tapi jangan lupa untuk mute mikrofonnya, terus tetap fokus, dan juga siapkan pertanyaan terbaik kalian. Ya teman-teman, nah selain itu juga, yang Irma ingin kasih tau sama kalian, yaitu, akan terus Irma follow up, kalian siapkan ide terbaik kalian, untuk final round yang akan dilaksanakan sebelum, penilaian akhir semester atau kuas, atau ya kuas. Oke teman-teman, semangat semuanya, ya oke kita gak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pematerian yang kedua, yang akan langsung di moderatori oleh Ibu Apoteka Safira. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Halo Irma, suara saya jelas? Iya Ibu, oke Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, oke terima kasih kepada Irma, aku MC, terima kasih kepada seluruh panitia HMF, sudah menyelenggarakan acara ini, dan hari ini kita lanjut lagi, materinya ke sesi kedua, saya harap ini belum pada lift ya, anak-anak. Tadi perasaan saya ingin lihat, partisipan 180-an, sekarang 150, apa tadi saya halu ya, saya sangat lihat. Jangan pada lift dulu ya, kita masih ada sesi kedua, yang gak kalah serunya dibanding sesi satu tadi. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya ini agak blank beton warnanya, karena lagi di rumah nenek, jadi gak ada green screen, dan giginya juga menjadi ikutan ungu gitu. Hari ini, lanjut sesi dua, itu materinya tentang A Guide to Thinking Outside of the Box. Nah, seperti tadi sudah disampaikan ya, kalau kuliah tamu ini adalah rangkaian dari pemeriksaan yang mana nanti pada akhirnya kalian harus membuat suatu output, baik itu aplikasi, software, untuk bisa memecahkan permasalahan gitu ya, intinya adalah mencari sesuatu yang inovatif, kreatif, dan solutif. Nah, materi hari ini, itu akan bisa membantu kalian, yang mungkin dalam penyusunan tugas ini, atau proyek ini, kalian udah mulai mentok nih, kayak aduh ngapain lagi, nyari ide di gimana lagi. Nah, disini lah kita fasilitasi, kita undang speaker yang luar biasa, supaya bisa membantu, mungkin dari sini kalian bisa dapat pencerahan gitu. Jadi, kita harap selesai dari kuliah tamu ini, kalian udah punya gambaran gitu, kayak, oh nanti proyek saya mau ngapain, nanti proyek saya mau bikin apa, itu sudah lebih jelas lagi gitu, terutama yang kemarin-kemarin udah mentok gitu ya, sama mentornya, mungkin dari sini kita dapat gambaran lebih baik lagi. Oke, hari ini, saya akan memode, 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 moderatori, A Guide to Thinking Outside of the Box, yang materinya akan disampaikan oleh, apotekar Anggun P. Wardani, saya manggilnya T.T. ya, T. Anggun, T. Anggun ini, sebelumnya pendidikannya, L1 dari Universitas Islam Indonesia, kemudian dilanjutkan profesi apotekernya di, Universitas Indonesia. kemudian untuk penghargaannya, ini banyak sekali, luar biasa ya, kita kalau ngundang kuliah tamu, pasti speakernya bukan speaker biasa-biasa gitu, pasti kita undang yang memang sangat inspiratif gitu, buat adik-adik mahasiswa sekalian. T. Anggun ini pernah, beberapa kali pertukaran pelajar ya, ini ada ke Jepang, ke Malaysia, Universitas Teknologi Mara di Malaysia, kemudian pernah mendapatkan, beasiswa summer school di Swiss, kemudian pernah juga mendapatkan, pemenang poster, dan top 10 winners of social media SI contest, itu di Malaysia, dan terakhir ini, 2019, mendapatkan Travel Grant Award, di Farmacy Practice International Program, di Taiwan. Nah saat ini, T. Anggun ini, bekerja sebagai senior marketing eksekutif, di Yongshan Pharmaceutical Industry Indonesia. Baik, kita langsung panggil saja T. Anggun. Halo T. Fira, terima kasih. Halo T. Anggun, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. T. Anggun, suaranya renyah banget ya, kebanting saya suaranya cemper. Aduh, enggak kebalik apa. Beneran, berasa denger podcast gitu suaranya. Oh gitu. Pas tadi ngobrol sama T. Irma, kedengerannya, aduh ini enak banget nih suaranya. Semoga enggak ngantuk ya semua, adik-adik mahasiswa di sini, harus bisa menyimak dengan baik. Ini speaker-nya sangat inspiratif sekali, saya lihat dari sisi-sini, wah gitu ya. Oke, mungkin dari T. Anggun, ada pengantar dulu? T. Fira, ini kan kita sudah, gara-gara pandemi ini ya, saya punya insekuritas ini. Nambah lagi, insekuritas. Saya tuh khawatir, saya ngomong seperti ngomong sama tembok. Jadi, saya mau teman-teman di sini, yang mungkin udah agak ngantuk, atau mungkin lapar, tetap, walaupun enggak bisa ngomong, ketik di chat aja. Masih semangat enggak? T. Sapa dulu, masih semangat enggak? Silahkan di chatnya. Ini saya sampai pakai dua layar loh, saya sampai mau lihat chatnya, enggak ada yang muncul-muncul nih dari tadi. Kayaknya udah pada tidur nih. Semangat Kak, masih. Ya, semangat. Ya, gitu ya. Oke, makanya ini, jam yang paling saya khawatirkan, karena udah setengah sebelas itu ya, kalau enggak ngantuk, ya lapar, ya kan? Benar banget deh. Makanya, saya tetap mau teman-teman, tetap aktif, walaupun enggak bisa ngomong, walaupun kita enggak bisa ketemu, tetap aktif, oke? Ya, itu. Itu aja sih kata pengantar. Ya, siap teh. Oh ya, kemudian ada titipan. Nanti kalian, jangan lupanya, saya sudah dari kemarin, kayaknya udah disampaikan, jangan lupa disiapkan APS dan pulpen-nya. Oke? Bisa disiapkan untuk nanti ada sesuatu ya, teh ya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja, kalau mungkin ada-ada mahasiswa udah pada yang enggak sabar, untuk mulai menyimak materinya. Kepada Taya Anggun, Maga, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih, Teh Fira. Sama, Taya. Oke, saya mau kita semua dua arah ya. Teman-teman yang enggak bisa ngomong, enggak bisa ngacungkan tangan, tulis aja di kolom chat. Nanti saya baca. Karena saya mau memantik pemikiran teman-teman di sini, biar kita... Aduh, kelihatan deh, ini saya. Oke. Karena saya mau mantik pemikiran teman-teman. Bisa dilihat ya, di layar screen saya. Teh Fira dibantu kalau misalnya ada sesuatu masalah di tengah perjalanan, mungkin kalau slide-nya kurang atau apa, langsung diinfokan ke saya saja. Siap, Teh. Oke. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya diberitahu oleh Bapak Aldi, bahwa ini adalah salah satu rangkaian untuk Pharma Hackathon di Uniga. Dan karena untuk mahasiswa angkatan 2020, saya mau mencoba saya itu sefrekuensi sama teman-teman. Nah, teman kita kali ini adalah A Guide to Thinking Outside of the Box. Hashtag Creative Thinking. Kita enggak mau ya berpikir selalu di dalam box, seperti si stiker pentol di sini yang selalu di dalam box, kita enggak mau kayak gitu. Maka semoga melalui materi saya yang singkat ini, saya bisa membantu teman-teman sedikit untuk keluar dari kotak itu. Oke. Kita langsung saja. Oke. Ya. Kan kita anak farmasi ya, jadi kita harus ingat lagi lah ini soal anatomi otak. Kita selalu paham, selalu dikasih tahu bahwa ada otak kanan dan otak kiri dan itu berbeda dalam fungsionalnya. Dimana kita tahu kalau otak kiri itu selalu untuk berpikir kritis. Menganalisa, berpikir logis, hitung-hitungan, atau tulisan. Dan saya yakin teman-teman farmasi itu pasti sudah jago banget dalam menggunakan otak sebelah kirinya. Nah, dan kita juga percaya bahwa kemampuan otak kanan itu adalah jika didominasi otak kanan, maka itu akan kreatif. Seperti, ya, pemusik, penyair, berimajinasi. Nah, tapi apakah sebenarnya hanya seperti itu saja otak kanan untuk berpikir kreatif dan otak kiri untuk berpikir kritis. Dan kalau kita anak farmasi, yang berarti kita itu dominasi otak kiri, kita tidak bisa berpikir kreatif. Emang seperti itu? Tentu tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, saya tunjukkan. Ini adalah ungkapan yang paling terkenal dari Albert. Tidak paling terkenal sih, ungkapan terkenal dari Albert Einstein. Beliau menyebutkan bahwa creativity is intelligence having fun. Atau, bahasa Indonesia-nya adalah kreativitas itu adalah kecerdasan yang bersenang-senang. Kita lihat ada kata-kata kecerdasan di sini. Berarti dia itu adalah bagian dari kecerdasan. Ya kan? Kita harus cerdas, apakah benar kita harus cerdas untuk kreatif atau bagaimana? Ada kata having fun-nya juga di sini. Kita masih teori ya, kalau awal-awal ini. Masih semangat kan semua? Masih. Oh, senang sekali. Oke. Nah, ini kita belajar teori dulu. di sini saya tunjukkan adalah tentang Bloom's Taxonomy atau Taxonomy Bloom. Biasanya ini banyak digunakan di dunia pendidikan dalam membentuk kurikulum. Itu adalah kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Jadi, Taxonomy Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hirarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah. kita bisa lihat di sini tiga gimana nih saya nanti? Tiga terbawah ini ke tingkat yang paling tinggi. Dimana tingkat paling rendah itu kita sebutnya Low Order Thinking Skill. Itu disimbolkan dengan remembering, understanding, dan applying. Dimana tingkat paling tinggi itu adalah High Order Thinking Skill. Kita, kita harus sombong ya, karena sebagai spesies homo sapiens, kita itu diberkahi dengan kemampuan berpikir kognitif. Dan dengan kemampuan berpikir kognitif itu menuntun cara berpikir kita juga. Nah, kita lihat. Di sini ada enam tahapan kemampuan berpikir seseorang. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah satu persatu melewati tangga ini. Dari sejak kita SD, TK, dan sekarang kita sudah di perguruan tinggi. Paling dasar, yaitu remembering. Dulu kita waktu masih SD, kita diajari untuk hanya mengingat. Kita hafal tabel perkalian 2x2 sama dengan 4, 4x4 sama dengan 16, dan lainnya. Terus meningkat lagi. Disebut juga dengan understanding, pemahaman. Kita tahu bahwa jam itu bentuknya seperti ini, kita tahu pulpen itu bentuknya seperti ini, nah itu paham. Lalu kita masuk ke dalam level applying atau aplikasi, dimana itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari pada situasi yang berbeda. Ini mungkin ketika kita SMP atau SMA. Nah, dan masuklah kita ke high order thinking scale, itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang paling bawah adalah analyzing, atau nama lainnya adalah analytical thinking. di level ini, pada level analisis ini, seseorang mampu merinci atau menguraikan suatu bahan menjadi bagian yang lebih detail dan mampu memahami bagian-bagian detail tersebut. Nah, ini biasanya anak SMA atau mungkin mahasiswa itu sudah mulai berpikir secara analisis seperti ini. Dan level berikutnya adalah evaluating atau nama lainnya adalah critical thinking. ini yang paling jagonya biasanya anak farmasi. Karena ketika di critical thinking inilah seseorang dapat membuat mampu menilai ataupun mengkritik berdasarkan kritika dan standar yang ada. Kayak misalnya kita pelajaran farmal terapi mungkin sudah ada kan? Nah, kita bisa memilih untuk pasien kondisi seperti ini, apakah diberikan pengobatan seperti ini atau pengobatan seperti apa. Nah, disinilah proses critical thinking itu. Dan yang paling terakhir dan yang paling tinggi itu adalah creating atau creative thinking. Nah, disini ini adalah merupakan tingkatan tertinggi dalam keterampilan kognitif. Ada banyak definisi tentang creative thinking tapi yang paling saya sukai adalah ini. Creative thinking is looking at something in a new way. Jadi, creative thinking itu adalah melihat sesuatu yang baru dengan cara yang baru sehingga mendapatkan sesuatu hal yang baru. Seperti tadi sudah dipantik sama bro Kevin quote terakhir ingatkan kamu tidak akan menemukan sesuatu yang baru kalau kamu tidak mencoba hal yang belum kamu pernah kamu coba. Nah, that's it. Itu adalah creative thinking. Ini juga adalah definisi yang sebenarnya dari thinking outside of the box. Tuh. Oke. Masih semangat teman-teman semua. Oke. Tapi, ada hal yang kenapa itu menjadi sesuatu halangan tentang berpikir kreatif. Karena selalu ada mitos-mitos ini. Katanya ya, kalau orang kreatif itu hanya dimiliki orang-orang sukses. Bill Gates bisa jadi sukses karena dia berpikir kreatif. Tuh. Terus juga kreatif adalah hal yang spesial. Pasti kita punya satu teman di kelas yang kita anggap selalu dia aneh dan pikirannya nyeleneh dan kita pikir dia kreatif. Nah, itu karena kita punya mitos itu. Karena dia itu karena pikirnya aneh jadi dia kreatif. Dan mitos-mitos lain tentang berpikir kreatif adalah karena kita sudah mengkotak-kotakan diri. Kita tahu teman kita tadi yang kreatif ini sedangkan saya kreatif. Teman saya ini kreatif sedangkan saya tidak kreatif itu karena kita mengkotak-kotakan diri. Nah, itulah mitos. Padahal sebenarnya itu semua adalah mitos. Dan yang paling utama dari berpikir kreatif yang kita lupakan adalah satu hal. Ada enggak yang bisa menebak? Apa yang kita lupakan ketika kita berpikir kreatif? Dan ini boleh dijawab di kolom chat ya. Dan ini yang sering kita lupakan karena kita semakin tua semakin kita serius berpikir jadi kita lupakan hal ini. Ada enggak yang bisa mungkin bisa bantu saya? Oke. Lingkungan? Action? Apa lagi? Oke. That's correct. Siapa? Rasional, percaya. Benar, Rika? Ini yang kita lupakan. Imaginasi. Yang nonton Spongebob tahu lah ya. Nah, lucunya imajinasi walaupun udah tua kita tetap berimajinasi tapi imajinasi kita itu cenderungnya destruktif. Percaya enggak kalau imajinasi kita itu kecenderungannya destruktif? Karena begini, kita mau coba sesuatu hal yang baru dan kita mencoba berimajinasi. Dan ketika kita berimajinasi yang pertama kita pikirkan adalah kegagalan. Lalu kedua yang kita pikirkan terlalu banyak resiko. Jadi, itulah yang menjadi challenge kita untuk tidak berpikir kreatif. Kita langsung aduh, nanti gagal nih. Aduh, ide saya nih enggak bagus-bagus amat nih. Nah, itu yang menjadi penghalang kita. Oke. Oke. Benar, kesibukan yang lain. Lucu banget ini jawabannya. Oke. Kita lanjut ya. Teman-teman semua masih semangat kan? Habis ini... Oke, itu sangat semangat itu berarti. Nah, sekarang saya mau ngetes nih teman-teman. Apakah teman-teman cukup imajinatif dan cukup thinking outside of the box? Semua sudah pada mempersiapkan kertas HVS kan? A4 atau HVS atau apapun itu beserta dengan pulpennya. Saya mau teman-teman jujur di sini. Kita jujur pada diri kita sendiri. kita mau tahu kemampuan atau kemampuan kita berpikir outside of the box itu seberapa sih. Nah, saya mau teman-teman jangan googling. Karena ini sebenarnya sangat oldies banget. Sangat kuno banget teka-tekinya. Dan kalau kalian cari itu pasti langsung ada. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau teman-teman mempacu diri kalian sendiri untuk melihat. Oh, saya ternyata seperti ini. Nah, dari situ nanti kita belajar. Oke. sudah siap semua ya. Nah, silahkan. Kita punya masih banyak waktu di sini. Jadi, kita bisa bermain-main dulu. Di sini game kita adalah teka-teki sembilan titik. Nah, saya minta teman-teman semua pada nyalain video nggak sih? Teman-teman untuk menggambar sembilan titik ini di kertas tadi. Boleh satu sembilan titik dulu. Boleh bikin sebanyak-banyaknya karena mungkin nanti teman-teman akan coba ternyata gagal terus nanti teman-teman gambar lagi. Oh, ternyata seperti ini atau gambar lagi. Atau boleh juga titiknya ini dibikin pakai pulpen tapi nanti kalian coret dengan pensil. Jadi, kalian bisa hapus ketika kalian gagal. Oke. Ini kita sebutnya teka-teki sembilan titik atau nine pensil tots. Perintahnya adalah sudah pada dilukiskan titik itu boleh ditunjukkan ke saya? Oh, luar biasa rindu sampai bawa kertas papan buat ujian itu. Ya, oke. Sudah, sudah digambarkan sembilan titik itu. Nah, kalian punya perintah di sini. Sudah atau belum? Belum bentar. Oke. Nggak apa-apa ditunggu. Ini salah satu yang saya kesel kalau virtual itu kayak gini. Saya nggak bisa lihat kalian itu ngapain. Sudah, benar banget. Iya, sering merasakan. Ayo, dinyalain kameranya terus ditunjukin ya HPS-nya tadi yang udah dicaretin. Oke. Sopyan, lagi di mana itu? Lagi di pantai ya? saya sambil lihat keliling-keliling lihat. Oke. Sudah? Belum ada yang jawab nih. Baru Citra yang jawab. Sudah siap ini. Sudah. Oke. Ya. Saya punya perintah di sini. Dari teka-teki sembilan titik ini. Perintahnya adalah hubungkan ke sembilan titik hanya menggunakan empat garis tanpa mengangkat pena. Paham nggak kira-kira maksudnya? Nggak, Bu. Oh, nggak. Bagus. Jujur. Yang jujur itu yang saya sukai. Jadi, seperti ini nih. Ini contoh ya. Kayak gini satu ke bawah eh, ke atas lalu ke kanan ke kiri nah ini baru berapa? Baru delapan titik kan? Satunya kosong. Nah, ini salah. Saya mau teman-teman cari tahu bagaimana kalian bisa menghubungkan ke sembilan titik itu hanya menggunakan empat garis. satu, dua, tiga, empat. Tapi tidak seperti ini. Karena seperti ini adalah salah. Oke. Jika ada yang bisa tunjukkan sama saya. Atau punya atau mungkin berkeluh kesah kenapa nggak bisa-bisa? Oke, tunjukkan saya juga. dan boleh tunjukkan juga ke saya yang sudah teman-teman coba. Ya, ini jangan marahin saya ya karena jam setengah sebelas kok disuruh mikir saya lagi lapar bu, saya lagi ngantuk disuruh mikir. Jangan kayak gitu ya. Kita harus selalu semangat. Oke, memang ini tipikal anak farmasi ya Tevira selalu serius mengerjakan apapun. Bener banget ya. Semuanya diambil serius. Iya, semuanya diambil serius. Cuma ini teka-teki oh. Bukan Bidian, ini bukan buah. Betul, ini teka-teki teman-teman sekalian. Nggak usah serius-serius serius banget ya Tevira. Iya. Aduh. Nggak dinilai, nggak dinilai. Nggak dinilai. Nggak masuk nilai kok. Oke. Yang lagi di pantai pun serius banget itu. Oke. Tuh, pada husyu mencari ilham itu. tapi nggak tahu saya ini. Yang nggak ada kemnya pada tidur atau pada ngapain. Oh, kalau ini berhubungan tidak? Cumanan, saya mau lihat. ternyata nggak di pantai ya, Sopian. Satu, dua, tiga, empat. Kurang ke depan, kurang ke depan, saya belum lihat. Kurang kelihatan di kamera. Kertasnya yang ditunjukin ke kamera, bukan muka yang ditunjukin ke kamera. Satu, mana tuh, mana? Satu, dua, tiga, empat. Iya, itu tuh berhubungan, tapi tidak ngikutin perintah. Kan angkat, tidak tanpa mengangkat pena, jadi itu kan digeser seperti ini. Dari bawah ke atas, ke kanan, ke bawah lagi. Nah, itu kan tanpa ngangkat pulpen kan? Cuma ini salah. Nah, gimana cara yang benarnya? Oh, Siti sedang berpikir nih. Oke. Tevira, kayaknya pada nyerah nggak nih anak-anak? Tapi biasa anak farmasi tuh nggak suka nyerah. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja nih. Atau ada yang mau tunjukin dulu hasilnya? Iya, boleh. Sedapatnya dulu nggak apa-apa, bisa ditunjukin ke kamera. Ah, saya bisa eleh. Ternyata bro Kevin yang jawab, saya tidak mau. Oke. Ayo coba sedapatnya. Yang aneh-aneh juga boleh. Dea, gimana Dea? Oh, tidak. Siti? Oh, wah, luar biasa itu. Percobaannya banyak sekali itu. Coba saya mau lihat itu. Anissa bisa. Oke, nanti Anissa kita Siti dulu. Oke. Ya, mencoba ya, banyak mencoba. Anissa, boleh tunjukin Anissa? Mana Anissa? Siti dulu. Oke, correct. Ya. Siva, Siva, Siva. Saking semangat itu sampai bilang aku bias, Bu. Bias siapa nih? Siva, mana Siva? Siva. Where's Siva? Siva. Mana Siva? Silahkan tunjukkan Siva. Gak kelihatan ya. Oke. Rafi. Mana Rafi? Bawah dikit, Rafi. Oke, oke, correct. Ya, sip. Oke, kita sudah, udah ya, saya cukupkan. Saya senang, teman-teman menunjukkan hasilnya, teman-teman menunjukkan kegagalannya juga, walaupun itu bukan dibilang gagal, dan ada yang berhasil. Nah, ini ya, kalau misalnya kita berpik, kita cuma coba, yang, aduh, coba terus, oke, yang seperti ini kan salah ya, karena ada satu dot yang itu tidak terhubung. Nah, ketika lihat jawaban yang benar, teman-teman pasti kaget. Yang benar adalah seperti ini. Tarik garis satu dari bawah ke atas, lalu ke kanan, lalu ke bawah, dan ke atas lagi. Nah, teman-teman lihat kan di sini, semua titiknya terlewati. Tapi yang bikin teman-teman kaget adalah, loh bu, kok itu di luar kotak? Nah, kan, memangnya saya bilang, ada yang bilang, tidak boleh di luar kotak. Nah, oke, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa pikirkan ya, ini adalah, ilustrasi paling sederhana untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya cara berpikir kita itu sangat dikotak-kotakkan oleh pikiran kita sendiri. Oke, masih semangat semua? Masih. Iya, saya harus selalu tanya sama masih semangat biar saya yakin kalau saya itu ngomong sama orang gitu. Gak sama tembok dan sama layar laptop. Oke, ya, kalau gak bisa jawab, boleh jawab di chat aja, saya selalu mantau di sini. Oke, terima kasih. out of the box ya. Iya, betul. Jadi, ini ilustrasi paling sederhana untuk menunjukkan bahwa sebenarnya yang mengkotak-kotakkan pikiran kita itu adalah sebenarnya kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, nih, thinking outside, outside of the box. Pernah dengar kan istilah easy is difficult atau kita kita artikan adalah mudah itu sebenarnya adalah sulit. Contoh gampangnya apa? K-pop dance. Pada tahu K-pop dong, pada suka K-pop dong. Saya ini memberikan materi sambil lihat usia, kan teman-temannya 2020 semua kan, jadi saya harus ilustrasinya harus yang kekinian juga. Nah, contohnya tadi adalah K-pop dance. kalau kita lihat di layar, itu kan terlihat mudah ya. Kayak, aduh apa sih goyangnya cuma kayak gitu, saya pasti bisa, semua orang pasti bisa lah. Oh, apa sih lenje? Kayak gitu-gitu. Nah, tapi ternyata pas dicoba, itu sulit. Pernah coba? Pernah coba mungkin kan? Ternyata badan kita tidak lentur dan berbagai alasan lainnya. Yang kita pikir mudah, ternyata itu sulit. Easy is a difficult. Nah, itu sama seperti yang teka-teki sembilan titik tadi. Saya minta teman-teman untuk thinking outside of the box kan? Gunakan imajinasi teman-teman. Namun ternyata setelah dicoba, sulit. Hanya beberapa saja yang bisa. Makanya itu kita perlu tahu bagaimana kita get out the box, keluar dari box, dan where to go, kemana kita harus pergi, dan how to come back inside the box. Gimana kita bisa balik lagi ke box? Karena sebenarnya box itu adalah tempat kita tinggal. Why? Why? Kenapa kita harus keluar dari box? Karena di dalam box itu kita merasa aman. Benar nggak? Kita punya pemikiran yang sama dengan teman-teman kita, dan kita keluar, kita takut berbeda, takut berubah image, kita takut mengambil risiko. Nah, dan disinilah sebenarnya yang berbahaya. karena manusia itu adalah makhluk sosial, dan kita tuh semua connecting the dot, kita semua terhubung, dan mendapatkan informasi yang sama. Nah, pertanyaannya, jika kita semua berpikir dengan cara yang sama, apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain? Itulah pentingnya kita keluar dari box. dan which? Which maksudnya, kotak yang mana sih yang kita omongin? Tadi sudah mengapa keluar dari kotak, sekarang yang mana? Kotak yang mana yang kita omongin? Apakah otak kita? Apakah pikiran kita? Bukan. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah, kita nggak bisa ya keluar dari pikiran kita, kita nggak bisa keluar dari otak kita sendiri. yang saya maksud adalah, batasan-batasan yang melingkupi pikiran kita. Batasan tentang hal-hal yang sudah kita ketahui, dan batasan tentang hal-hal yang belum kita ketahui, atau pikirkan, atau belum kita eksplor. Nah, otak kita ini tuh butuh imajinasi, atau divergent information. Oke. Where? Seandainya nih, kita sudah berada di luar box. kita mungkin akan merasa tidak aman. Dan ingin kembali lagi ke dalam kotak itu tadi. Nah, jika ini terjadi, teman-teman harus berpikir panjang, long thinking. Ingat ya, sebuah lagu itu bisa terdengar indah bukan karena satu nada kan. Nah, puisi juga bisa terdengar menyentuh bukan karena satu kata. Kita harus berpikir panjang. long thinking. Teman-teman harus open-minded, paham, gencar, mencari alternatif, bukan untuk mencari jawaban yang benar. Karena kita berpikir kreatif itu tidak ada satu jawaban yang benar. Semua alternatif, semua itu bisa. dan ketika? Kapan? Nah, ini saya punya ilustrasi ya. Jika lingkungan sekitar kita itu menghukum orang kalau membuat kesalahan, sebut saja misal seperti kondisi di Korea Utara atau di Iran, dimana kan di situ rakyatnya opres ya, di bawah tirani dan tidak mempunyai kebebasan berpendapat. maka kita tidak akan tergoda untuk keluar dari box. Tidak akan berpikir keluar dari zona nyaman. Karena mereka hanya harus mengikuti rule. Nah, untungnya kita ini di Indonesia dan kita lebih beruntung. Dan kita adalah leader untuk diri kita sendiri. Nah, yang kita perlukan hanyalah menstimulasi dan menstimulasi diri dan lingkungan menjadi lebih kreatif. Kita harus banyak bertukar pikiran dengan rekan dari bidang yang berbeda. Mungkin dari harus banyak berkenalan dengan teman-teman dari beda fakultas, beda jurusan, apalagi kan FMIPA kan tidak hanya farmasi kan. Nah, kita harus banyak bertukar pikiran dengan rekan dari bidang yang berbeda, membanyak membaca pengetahuan yang bervariasi. Dan jawabannya adalah kapan? Ya itu adalah sekarang. Selama masih ada permasalahan, maka sudah selainnya kita harus berpikir kreatif dan berpikir di luar dari box. Jadi itu kreativitas itu sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya seperti muscle otot. Kalau tidak direnggangkan, ya dia jadi kaku. Jadi harus banyak perenggangan biar luas. Setuju tidak sama saya di sini? Oh, oke. Setuju atau tidak setuju? Oke deh, saya lanjut aja. Oh, setuju. Saya senang nih ada pendengar setia nih. Dan ini yang paling penting. Kita sudah paham ya, teman-teman tadi paham kan jadinya tentang berpikir outside of the box, itu kita harus seperti apa? Ya, setuju. Harus kita tahu alasan kenapa kita thinking outside of the box, dan sekarang kita harus cari tahu bagaimana kreatif thinking outside of the box. Nah, kreatif thinking itu biasanya selalu melewati lima tahapan ini. disadari atau tidak disadari? Orang-orang kreatif, seorang kreator pasti melewati tahapan ini. Preparasi, inkubasi, iluminasi, evaluasi, dan implementasi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Preparation. Jadi, kita harus pertama adalah masalah. jadi awal dari semua berpikir kreatif itu adalah masalah. Kita harus melihat masalah di sekitar kita, dan kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar. Nah, disitulah kita sebut problem recognition. Nah, untuk mencari jalan keluar itu, maka kita melewati proses menggenerasi ide. Ketika kita mulai mengumpulkan info, riset, yang dapat memunculkan ide-ide, seperti di awal tadi saya sebutkan tentang taksonomi belum ya, kita kan melewati beberapa tahapan. Nah, sebelum mencapai ke tahapan berpikir kreatif, pasti sudah banyak knowledge yang kita acquired dari lingkungan, yang kita dapatkan selama kita hidup 20 atau 18 tahun belakang kan. Nah, disinilah, di tahap preparasi inilah kita mencoba untuk melihat masalah, dan mencari jalan keluar itu, dengan cara melalui generasi ide. Kita mengumpulkan info, kita riset yang dapat memunculkan ide-ide pada proses ini. Nah, itu kita menggunakan bank memory, bank memory, untuk merecall semua pengetahuan. Nah, disini, di tahapan ini, kita juga melakukan brainstorming, kita brainstorming, bertukar pikiran dengan teman. tapi, jangan salah, kenapa banyak seorang kreator itu gagal menjadi kreator, karena mereka melewati dua permasalahan ini. Ada challenge-nya ketika masih di awal, yaitu adalah proskrastination, atau menunda, atau panik. Itu kan pasti contoh paling simple saja. Kalau ada nih, tugas-tugas kreatif dari dosennya, pertama yang kita rasakan itu pasti rasa takut, rasa panik, aduh, aduh, deadline-nya kapan, deadline-nya kapan, gitu kan. Terus, oh, masih lama, setelah tahu masih lama, oh, menunda. Nah, itu kalau misalnya kita dikasih tugas, namun, di hidupan nyata, kan bagaimana kita hidup, itu kan tidak dibatasi dengan deadline, kan. Kita lihat masalah, lalu, apakah kita decide untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak. Nah, orang-orang yang gagal menjadi kreator adalah mereka yang gagal pada tahap preparasi. Mereka punya ide, tapi mereka menunda untuk mengeksekusi ide itu. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak gagal lalu kita berpikir kreatif. Lalu, incubation. Nah, incubation seperti namanya ya, inkubasi. Di sini adalah anggap kita sudah melewati tahap preparasi. Nah, selamat teman-teman melihat masalah di depan, tapi teman-teman memilih untuk tidak menunda akan ide kreatif teman-teman. Nah, selamat Anda sudah melewati masa inkubasi. Nah, di masa inkubasi ini ngapain sih? Anggap kita sudah melewati ya, tahap preparasi di mana kita sudah mengumpulkan informasi dan memiliki buah pikiran yang sudah kita kumpulkan. Nah, di sini tanpa kita sadari kita melakukan preksipitasi, pengendapan. semua masalah-masalah yang kita temui tadi itu tanpa sadar kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Kita mengendapkan ide-ide itu, lalu kita susun dalam pola yang baru, yang bermakna. Misalnya kita lihat masalahnya apa ya, yang paling gampang. Oke, misalnya kayak gojek. Kita lihat masalah. Anggaplah saya jadi Nadiem ya. kalau orang lain kan kita hanya melihat masalah, oh ada opang, ojek pangkalan, ah sudahlah kayak gitu. Tapi Pak Nadiem beda. Dia lihat, oh opang ini harus diapain ya. Saya sedangkan, saya nggak mau melewatin jalan macet Jakarta. Nah, dia berpikir setiap hari dia lewati itu. Setiap hari dia itu. Tanpa sadar masalahnya itu sudah masuk ke dalam bawah sadar dan tanpa sadar juga sudah mengolah apa yang coba dia mau selesaikan dari masalah itu. Nah, lalu kita masuk ke tahap yang ketiga. Ini yang paling menarik. Illumination. Ini bukan illuminati ya teman-teman. Jangan kebanyakan baca konspirasi teori. Ini illumination maksudnya iluminasi. Jadi disinilah masuk Eureka Moment. Jadi yang aha moment munculnya gagasan atau solusi yang nah ini opang ini harusnya saya berdayakan supaya bisa saya panggil kapan aja. Jadi dia enggak gini aja. Nah, itu kalau tadi contohnya tentang Gojek ya. Itu illumination. Evaluation. Selanjutnya ada evaluation. Setelah kita berpikir, kita punya gagasan, nah kita akan berpikir selanjutnya. apakah ide itu layak dan memungkinkan untuk direalisasikan apa yang kurang bagaimana cara mematangkannya. Nah, ini sudah menjadi bentuk ide yang kita evaluasi. Perlukah kita mengevaluasi kembali apakah ini mungkin bisa diterapkan di dunia nyata. Lalu selanjutnya adalah implementasi. Implementasi itulah baru selamat kamu sudah menjadi seorang kreator. kamu sudah melewati proses kreatif thinking. Karena di sini ide sudah siap untuk diterapkan. Seperti itu. Kalau teori pusing kan kira-kira terpikir enggak tadi gimana dari lima proses ini? Saya mau tanya teman-teman. Kalau misalnya tadi kan saya sudah bahas melalui proses ini, proses ini, proses ini. Nah, kalau secara teori kan agak susah nangkepnya. Kalau secara real apa? Secara nyata, ada yang terpikir enggak teman-teman kira-kira bagaimana melewati proses kreatif thinking ini? Mungkin ada yang bantu saya biar pada enggak tidur. Bu Vira ini teman-temannya, mungkin ada yang bantu saya gimana kita melewati kreatif thinking proses ini. mencontohkan mungkin yang oh iya Tevira ini sudah pada punya ide untuk hackathon-nya atau belum ini? Atau mereka sedang menggagas? Masih ongoing sih teh. Jadi saya juga belum tahu karena mereka kan udah ada mentor-mentornya ya. Jadi ketahu saya sih beberapa udah ada yang punya ide cuman belum yang udah fix banget gitu teh. Mungkin ada yang mau sharing atau nanti di akhir teh pas tanya-jawab? Oh oke boleh nanti di akhir ya. Di akhir boleh gitu ya. Oke kita lanjutkan di sini. Nah oke ini saya punya eksperimen pertama. Kita coba untuk dari sini kita mau coba saya tunjukkan bagaimana melalui proses kreatif thinking. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Boleh jawab, boleh chat, terserah. Apa yang teman-teman lihat ini? ya sampah. Betul. Apalagi kotor ya. Betul kotor sih. Jorok. Bahan daur ulang. Oke. Ini semua adalah permasalahan gak? Iya. Nah betul. Ini semua adalah permasalahan. Kita lihat. Eksperimen pertama ini saya ambil kredit dari ini, dari tim yang saya mentori ketika hackathon kemarin dan menurut saya ini menarik, sederhana tapi sangat menarik. Kita melihat masalah, mereka melihat masalah, masalahnya itu sesimpel adalah sampah, sampah limbah medis. Apalagi di zaman COVID ini kan makin banyak lah tuh limbah medis. Ada masker, ada needle, ada apa, glove, sarung tangan. di situ masalah mereka banyak kan. Terus saya bilang, masalahnya banyak, kamu yakin mau selesaikan semua itu? Namanya anak muda kan selalu pasti, wah, iya, kalau bisa semua kenapa harus sedikit? Gitu kan, kalau anak muda. Kalau bisa selesaikan semua masalah kenapa harus satu-satu? Nah, sekarang saya terus saya ajak lagi mereka berpikir, coba kamu fokuskan, coba kita fokuskan menjadi lebih spesifik. Lalu mereka berpikir, oke, sampah, limbah mungkin bisa banyak. Tapi mungkin yang paling utama dan sangat mengganggu itu adalah limbah masker. Benar. Nah, makanya di sini masalah yang dari awalnya sangat besar, mereka lihat di lingkungan mereka, mereka kerucutkan menjadi lebih spesifik. Jadi mereka lihat, oke, limbah masker itu yang akan kita lihat masalahnya lebih detail. Nah, dari sini mereka pikir, aduh, gimana sih meretas limbah masker ini, bagaimana, bagaimana. Ini masuk melalui fase preparasi tadi ya, preparasi dan preparasi. Jadi, dengan cara berpikir teman-teman yang masih muda ini, pasti akan banyak terpikir. Oh, sampahnya ini, kan nggak bisa di daur ulang ya, sampahnya ini mau dibikin apa, buat insenerator, insenerator satu kampung satu. Pokoknya semua hal-hal yang besar, big thing yang mereka pikirkan. Saya bilang, coba kalian brainstorming dari teman-teman dengan lingkungan sekitar, apa sebenarnya yang sangat mengganggu dari masalah sampah masker ini. mereka berhari-hari mereka pikir dan tanpa sadar mereka sudah masuk ke dalam tahap inkubasi. Sudah masuk ke bawah sadar mereka, mereka selalu lihat si sampah masker ini dan mereka terpikirkan satu hal. Iya, kenapa kita tidak sesimpel membuat tong sampah? Itu yang mereka tunjukkan. Si tongsis, tong sampah medis. ini kan sesuatu gagasan yang sebenarnya sangat sederhana tapi orang tidak terpikirkan. Memang sih klasifikasi sampah di Indonesia itu masih jelek jadi semua orang akan masukkan sampah di sana. Tapi kalau misalnya kita paham bahaya dari limbah medis ini berpikir seperti ini itu adalah sangat yang luar biasa. Jadi mereka menciptakan si tongsis, tong sampah medis mereka bikin warnanya yang ngejreng oranye jadi orang tahu ketika melihat oranye itu pasti adalah untuk limbah medis untuk masker sarung tangan face shield inilah dimana tanpa kita sadari kita sudah melewati beberapa proses creative thinking tadi eureka moment atau iluminasi mereka mulai penerapan evaluasi dan melakukan implementasi disinilah baru si tongsis itu jadi ada oh ternyata dengan adanya tongsis ini sangat membantu karena orang jadi tahu oh kalau misalnya kotak sampah oranye ya itu pasti masker, sarung tangan dan face shield selain itu tidak boleh ini tanpa kita sadari kan teman-teman ya enggak dari masalah yang sangat simple yang kita pikir sepertinya sangat susah untuk diselesaikan salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan gagasan tong sampah tapi tong sampah yang spesifik tong sampah medis tanpa sadar kalian sudah di tahap akhir implementasi dan tanpa sadar kalian sudah menjadi kreator kalian sudah berpikir kreatif karena kalian sudah membuat satu hal setuju enggak sama saya saya dari tadi nanya setuju itu tandanya saya ingin disetujui setuju setuju gimana udah mulai panas enggak udah oke nanti di panas oke nah ini ini sebenarnya adalah terakhir saya cuma hanya ingin memberikan ilustrasi ke teman-teman kadang-kadang kita berpikir seperti mitos-mitos tadi kan susah berpikir kreatif itu kalau enggak orangnya kreatif padahal kita enggak tahu orang kreatif itu seperti apa kan nah sesimpel ini aja bisa sudah mencontohkan bahwa kalian sudah berpikir kreatif sudah menunjukkan kalau kalian sudah menggunakan otak kalian untuk berpikir kreatif ini ada eksperimen terakhir dan ini juga menjadi penutup presentasi saya sebelum teman-teman nanti mungkin nanti ada yang mau share ya bagaimana proses berpikir kreatif teman-teman dengan mentornya nanti saya juga mau dengar nah masih ada kertas tadi kan kertas tadi ada oke masih semangat ternyata kertas tadi saya pingin teman-teman tutup mata no peeking tutup mata dan dengarkan instruksi saya dengan baik oke oke sudah pada sudah pada siapkan kertas dan tutup mata sudah oke sudah ya sudah siap jangan ngintip teman-temannya nanti di akhir aja kita saling ngintip tutup mata semua dengarkan saya dan dengarkan instruksi saya dengan baik A4 yang ada yang kalian pegang dengan kedua tangan kalian itu putar ke arah jarum jam oke setelah putar ke arah jarum jam kalian lipat lipat menjadi dua lipat menjadi dua setelah lipat menjadi dua oke sudah kalian lipat jadi dua sudah jika sudah robek pojok kanan atas oke dan robek pas di bagian lipatan oke oke ya ya ada yang sepertinya Siti menikmati itu sambil senyum-senyum robek-robek oke sudah kalian lipat lagi menjadi lebih kecil pada pojok kiri bawah robek dan robek bagian tengah lipatan oke waktu kita sudah mau habis dan sebelum kalian sangat bersenang-senang dengan merobek-robek ini saya bolehkan kalian buka mata dan buka kertas A4 tadi tunjukkan di kamera kalian lihat teman-teman kalian ayo semuanya saling tunjukkan oke ada yang sama gak bentuk robekannya tidak tidak oke nah ini dari hasil ini saya mau tunjukkan ke teman-teman bahwa tidak ada satu jawaban ketika kalian berpikir kreatif semua jawaban adalah bisa benar oke nah jadi teman-teman tadi teman-teman saya berikan arahan itu kan kalian hanya mendengarkan arahan tapi imajinasi kan adalah di kalian nah itu pesan dari saya semoga semangat selamat berkompetisi untuk parma hackathonnya terima kasih terima kasih saya kembalikan lagi ke Teh Vira baik terima kasih kepada Teh Anggun menarik sekali ya materinya anak-anak pada cenghar gak ngantuk dengeri materi dari Teh Anggun saya tahu cenghar cenghar itu yang apa ya apa ya melek gitu teh seger oh melek oke seger jadi pada ngantuk menyuak materinya menarik sekali cara penyampaiannya juga sangat interaktif ya Teh bakat jadi dosen teh bakat aja oke baik kita ada sisa waktu ini sekitar 10 menit untuk tanya jawab mangga kepada adik-adik yang mau bertanya atau mau tanya langsung ke Teh Anggun boleh resen boleh kalau yang malu-malu mau nanya di chat boleh silahkan ya silahkan yang mau bertanya tapi kayaknya tidak ada pertanyaan karena paham semua jadi kalau misalnya mau saya lebih senang interaktif jadi kalau misalnya teman-teman mau share apa kendala atau hambatan kenapa sih saya kadang buntu gitu ya memang sih semua orang tuh pasti buntu kalau sudah mengalami proses kreatif dan itu adalah hal penting sebenarnya ketika kita berpikir buntu itu tandanya otak kita mikir ya kan ini ada yang resen ini Siti Mariam silahkan Siti Mariam sebelumnya terima kasih Ibu untuk materinya izin bertanya kan imajinasi itu sifatnya melimpah dan tidak terbatas nah bagi kita nih anak muda pasti kan imajinasi kita itu masih liar tanpa tahu gimana sih realitanya gitu tidak setiap imajinasi itu bisa kita terapkan gimana sih cara membatasi diri kita tahu diri kita gimana membatasi imajinasi kita diri sendiri makasih oke oh ya makasih Anissa ini tadi yang sangat bersemangat ketika ngerobek-robekkan saya lihat oke benar anak muda itu selain punya semangat yang menggebu-gemu imajinasinya juga sangat lihat nah bagaimana kita membatasi berpikir secara imajinatif aja itu adalah sebuah start yang bagus kalian udah berpikir untuk menggunakan imajinasi kalian dan yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bangun imajinasi itu menjadi sebuah yang konstruktif nah bagaimana bisa berpikir dengan imajinasi kita ini konstruktif adalah dengan brainstorming dengan teman-teman itulah kenapa kita harus bertukar pikiran dengan teman-teman kita jadi ketika kita bertemu masalah kita lihat kita ketika bertemu masalah kan kita punya alternatif kan yang mau kita selesaikan nah itu kita gak diam sendiri tapi kita ajak bertukar pikiran dengan mentor dengan teman nah kalau misalnya sudah ada interaksi seperti bertukar pikiran maka nanti imajinasi itu akan menjadi sesuatu ke arah yang konstruktif oh teman si A akan memberikan masukan seperti ini itu akan memantik otak kita untuk memikirkan hal yang lain oh iya seharusnya memang seperti ini nah terus juga ditambah dengan banyak membaca ilmu pengetahuan yang bervariatif nah terus juga mencari mentor dan selain itu tanpa kita sadari sebenarnya imajinasi itu muncul dari bank memory memory bank yang kita sudah pelajari dari SD SMP SMA di bangku kuliah bangku sekolah nah itu yang sebenarnya akan muncul dan akan mengarahkan cara berpikir kita gitu gitu Anissa jadi setelah memikirkan bertukar pikiran dengan teman brainstorming terima kasih ibu maaf sebelumnya Mariam ibu bukan Anissa eh Mariam Astagfirullah maaf Mariam terima kasih kepada Te Anggun jawabannya ini ada lagi Te yang mau nanya Rindu Rahmayuanita Mangga di persilahkan ibu mau izin bertanya ini kan soal berpikir kreatif kan kadang ada orang yang perfeksionis kadang tuh sifat perfeksionis menghambat kita untuk lebih berpikir kreatif karena pengennya nuntutnya yang sempurna sempurna banget itu bu terus ada tips gimana caranya mengurangi yang namanya perfeksionis kan soalnya gagal itu kan wajar jadi gimana caranya kita meminimalisir perfeksionis makasih ibu rindu oke makasih rindu nah ini kenapa apa ya oh iya perfeksionis itu sebenarnya adalah hal karakter yang kita pikir kita seperti itu padahal sebenarnya kalau misalnya kita hidup di kehidupan sehari-hari kita itu kan pasti melewati berbagai opsi pilih opsi satu opsi dua bahkan bangun tidur aja pilih buka lemari kita akan milih baju kan baju warna ini atau warna ini nah sebenarnya kalau orang perfeksionis itu pasti dia tidak walaupun dia berpikir oh ini akan terlihat jelek di saya pasti mereka akan tetap melewati proses mencoba nah jadi makanya saya bilang perfeksionis itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita yang kita sebenarnya tidak sadari dan tidak mau coba padahal walaupun gagal pun tidak apa-apa nah ini juga kenapa berpikir kreatif itu tidak bisa hanya dengan sendirian kita perlu yang namanya mentor coach dan teman-teman karena kita perlu timbal balik respon dan feedback dari teman-teman kita jika kamu berpikir kalau kamu itu terlalu perfeksionis dan selalu mengharapkan hasil yang perfeks nah kamu harus cari temanmu bagimu mungkin itu perfeksion harus harus perfeks tapi bagi temanmu mungkin itu tidak seperti itu nah kita harus namanya bertukar pikiran nah memang sulit untuk orang-orang yang biasanya orang kalau saya mau pesudo sains ya biasanya orang tipe golongan A darah A kan orangnya perfeksionis atau bagaimana tapi kita bisa coba makanya kreatifitas itu adalah seperti otot saya bilang harus selalu dicoba biar bisa luwes biar bisa regang gak bisa kalau gak pernah dicoba kita akan selalu takut gagal kita akan selalu melihat hasil buruk itu bukanlah saya seperti itu gitu Rindu baik terima kasih Tia Anggun Rindu ada yang masih kurang jelas cukup cukup terima kasih oke ada lagi pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktunya kita terbatas ada yang resihin lagi Rindi Asti Kak Jin bertanya Kak tadi kan di dalam penjelasan kakak itu kakak bilang gini biasanya orang yang gagal kreatif itu kebanyakan karena dia suka menunda pekerjaan eh menunda nah tapi itu kenapa ya kak kalau misalnya kita tuh ngerjain sesuatu yang udah deadline itu bakalan lebih lancar gitu perasaan apakah itu termasuk dari sisi kreatif atau dari sisi apa gitu oke ya terima kasih Rindi ini ini pertanyaan yang kita semua alami bener jadi proses kreatif itu selain yang tadi saya sebutkan itu juga ada 5P kalau orang bilang proskestination panic terus precipitation produce and pray jadi kalau seniman itu ya mereka tuh bisa berpikir kreatif itu pertama harus ditunda dulu habis itu baru setelah ditunda makin deket deadline baru tuh makin gencar-gencarnya nah tapi itu hanya saya bilang penundaan itu penundaan yang menghasilkan pikiran kreatif itu hanya berhasil jika kita punya deadline dan kita jika kita punya deadline nah saya ingin teman-teman itu mengaplikasikan proses kreatif thinking itu di dunia nyata kalau kita di dunia nyata kita menemukan permasalahan itu tidak ada deadline kan kalau tidak ada deadline itu yang tidak akan memacu pikiran kita untuk benar-benar ke titik yang paling ujung yang akan berpikir kreatif makanya saya berikan guide-guide seperti tadi nah tapi benar kalau misalnya ada deadline ada tugas nah kalau awal pasti nunda di ujung pasti kalang kabut dan ternyata hasilnya bagus nah seperti itu nah ya oke fokus otak melebih 120% jadi lebih lancar ya benar Kak Anggun kapan ke Garut lagi nih iyalah kapan ya habis pandemi kali ya naik ini lagi naik papan dayan lagi ya Kang Albi mungkin ada yang ikut papan dayan nih kemarin enggak ya oke gitu Rindi itu menjawab pertanyaan kenapa kalau deadline itu pasti menunda itu menunda dulu baru nanti menjadi jago tapi itu tidak bisa kita terapkan di dunia nyata kalau kita benar-benar mau memantik pikiran kita ke kreatif thinking seperti itu bagus sekali jawabannya Te Anggun sangat inspiratif ya anak-anak yang suka pada deadliners the power of kepetet ya oke Te mungkin karena waktunya sudah terbatas saya coba review dulu jadi intinya kreatifitas itu adalah bagian dari kecerdasan dan berpikir kreatif itu tentang bagaimana sih kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru untuk bisa berpikir kreatif atau out of the box ini kita harus tahu nih out of the box itu yang mana terus harus bisa berpikir panjang long thinking kapan kita harus berpikir out of the box berpikir kreatif ini juga ada beberapa tahapan itu memerlukan preparasi jadi jangan ditunda dulu lalu lanjut ke tahap inkubasi dimana nanti si ide-ide dan masalah tadi diendapkan disusun ulang gitu ya dalam pola yang baru kemudian masuk ke tahap eureka moment atau iluminasi masuk ke evaluasi dan terakhir implementasi dan tadi mengutip dari Te Anggun itu tidak ada jawaban dalam berpikir kreatif karena semua jawaban itu benar dan memang tadi kreatifitas itu seperti otot kaku kalau jarang dipakai jadi harus sering dilemesin dilatih dan mungkin ini pun salah satu cara kenapa kita menyelenggarakan kompetisi ini supaya memancing stimulasi kreatif thinking dari adik-adik mahasiswa farmasi di sini mungkin kalau tidak ada kompetisi ini ya sudah saja tidak pernah terlatih tidak pernah terasa harus ada pemantiknya dulu mungkin dari Te Anggun ada kalimat penutup sudah tidak ada lagi kalimat penutup saya cuma mau kasih semangat buat teman-teman yang berkompetisi jadikan ini tempat kalian untuk belajar baik terima kasih banyak kepada Te Anggun senang sekali sudah bisa hadir ngasih materi ke adik-adik di sini makasih banyak Te atas waktu dan materinya yang sangat menarik sekali nanti main-main ya Te ke Uniga iya terus mungkin nanti ketemu lagi pas penjurian ya kalau sama Pak Aldi ya oke makasih banyak Te Anggun oke baik mungkin sekian untuk sesi kedua materi hari ini kuliah tamu hari ini saya Selvira memohon maaf atas kesalahan ucapan sikap kekurangan yang selama presentasi eh selama moderatori ini ada kekurangan saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya saya pamit saya kembalikan kepada moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mana gak Irma ya bu oh iya memang gak ya terima kasih ibu terima kasih kepada ibu Selvira yang telah menjadi moderator pada materi kedua kita kali ini dan untuk ibu Anggun halo ibu Anggun bisa mendengar suara saya bu halo halo ibu ini ibu sama kayak tadi untuk bapak Kevin kita juga punya sedikit kenang-kenangan buat ibu dan juga rasa atau bentuk terima kasih kami kepada ibu karena telah berkenaan menjadi pemateri pada kuliah tamu kita kali ini oke sebentar ya bu nah ini terima kasih ibu oh iya oke udah terima kasih ibu sama sama atas waktunya sehat selalu ibu amin oke teman-teman gimana seru-seru kan materinya pembicaranya aduh hebat-hebat banget kan dari yang pertama kita melek informasi itu eh milah melek informasi melek teknologi gitu digitalisasi di dunia parmasi khususnya dan juga tadi tuh yang kedua sama bu Anggun kita tuh kayak belajar gimana sih gitu soal gimana berpikir kritis gitu gimana lah pokoknya kita berkreasi gitu tadi kan gitu apa sih seimbang banget lah pokoknya untuk materi kita kali ini oke teman-teman nah kayak yang tadi Irma udah jelasin saya disini gak akan pernah bosen untuk follow up kalian yaitu kalian siapkan ide terbaik kalian gagasan terbaik kalian juga nanti diskusikan sama mentor kalian untuk parma heketon ini karena apa karena untuk dipersiapkan di final round yang akan dilaksanakan sebelum penilaian akhir semester atau biasanya bilang juga ada yang bilang uas oke teman-teman masih semangat masih dong ya aduh mantap siapa tuh siapa tadi nah teman-teman karena tadi kalau misalnya teman-teman ngedengar tuh pas Irma bilang susunan acara untuk kuliah tamu kita kali ini sebelum penutupan tuh ada yang namanya quiz nah quiz ini tuh kita udah punya nama-nama yang mau di spin yaitu nama orang-orang yang dari tadi tuh aktif nah udah dibilangkan dari awal siapa sih kalian yang aktif dari kalian yang aktif nanti bakal ada reward rewardnya tuh ya pokoknya lumayan lah nanti ada reward dari dosen-dosen terbaik kalian dosen parmasi digital kalian oke kita bakal langsung spin aja siapa aja sih orang-orang yang memiliki kesempatan untuk ngejawab pertanyaan tentunya yang bisa ngejawab tuh yang bakal dapet hadiah oke silahkan operator udah yang dari tadi aktif yang dari tadi aktif tuh nanya-nanya terus pokoknya aktif banget lah pokoknya siap-siap tuh namanya bakal ada di spin buat ngejawab pertanyaan teh kalau misalnya aku ada namanya disana tapi gak bisa jawab gimana ya lapor dong oke teman-teman kita tunggu nah udah ada tuh ada berapa orang 1,2,3,4,5,6,7,8 8 orang pokoknya nama-nama yang ada di spin ini siap-siap untuk ngejawab dan siap-siap juga takutnya nama kalian yang keluar oke kita mulai spin aja silahkan halo T Siti bisa mendengar suara saya bisa Tete aduh mantep serunya enak banget gitu nya kadang-kadang oke Siti kita punya pertanyaan nih buat Siti semoga bisa jawab ya biar dapat hadiah dari dosen farmasi digital pertanyaannya yaitu bentar aduh mana nah ini siapa saja nama yang menjadi pemateri pada acara kuliah tamu kita kali ini dan materi apa aja yang mereka sampaikan silahkan oke yang pertama ada paketin materinya yaitu digitalisasi di dunia farmasi klinis dan yang kedua ada ibu anggun ibu anggun tentang tadi terapa sebentar tentang apa coba ayo intinya out the box gitu aduh hilap day coba lihat catatannya tentang sebentar tentang tentan ibu anggun 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 tentang kepada hubungi siapa ya kepada si pi dari si pi dari oh kok si pi sih kepada si pi mentor aja ya kepada mentor aja deh bilang kepada mentor bahwa Siti Mariam yang udah ngejawab bener tadi untuk dapetin keyword selamat Siti Mariam terima kasih Tete terus selanjutnya kita spin lagi Kang masih ada satu lagi pokoknya ada dua pertanyaan nih yang tadi udah sama Mariam berarti nanti Mariam gak masuk ya dan sisa nama yang tadi tuh siap-siap siap aja yang keluar buat ngejawab pertanyaan dan kalau kalian bisa ngejawab kayak Mariam tadi kalian bakal dapat hadiah dan insyaallah hadiahnya tuh bermanfaat selamat menikmati Halo Tee ya Tee ya Tee misalnya Sabrina ya takutnya salah kan kalau Sipa nih kita punya pertanyaan terakhir buat Sipa semoga Sipa bisa jawab ya dan dapetin hadiah ya oke ini oke 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 pertanyaannya adalah coba berikan simpulan singkat mengenai materi yang pertama dan materi yang kedua aduh boleh kan semangat mau dikasih waktu dulu boleh boleh 2 menit aku mah mau ini aja mau apa bukan pokoknya improv aja ya Tee oh mantep boleh waktu dan tempat saya persilahkan kalau untuk kesimpulan yang pertama jadi di materi yang tadi dikasih sama Pak Kevin yang berjudul Digitalization for Kling Farmacist jadi di era 4.0 ini banyak banget bahwa di farmasi ini tuh banyak banget kemajuan yang terjadi sekarang kayak misalkan dulu tuh si subjek tuh cuma pasien doang nah kalau sekarang tuh udah banyak banget subjek-subjek lainnya kayak misalkan kalau misalkan kita sibuk terus yang biasanya kalau misalkan buat nyiapin obat atau lain-lain tuh bisa sampai 1 jam kalau di era sekarang tuh karena udah kemajuan teknologi tuh di era 4.0 4.0 ini tuh karena ada teknologi kita tuh bisa dibantu dengan teknologi tuh kayak robot dan yang biasanya waktu yang kita gunakan itu lebih lama biasanya bisa dibersingkat seperti tadi kata Pak Kevin menjadi 20 menit dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu dan juga kita bisa lebih santai terus kalau yang kedua kalau yang teanggur ini aku ngerasa kayak lebih bukan kayak pemateri tapi bener-bener kayak kata-teteh bener-bener ada maksudnya ada interaksi gitu jadi kayak aku tuh ngerasa kayak bukan materi banget gitu kayak ngerasa diberi motivasi kayak kamu tuh harus mikirnya bener out of the box gitu kreatif kayak tadi suruh apa 9 titik ini terus kamu suruh 4 garis terus aku langsung mikir gimana caranya 4 garis ini biasanya cuma 5 garis terus ternyata bener bahwa orang tuh emang mengkotak-kotakan dirinya tuh dari dirinya sendiri gitu padahal teanggurnya gak bilang buat gak keluar dari box ataupun kayak gimana ternyata itu tuh gak kepikir sama kita gitu terus kayak yang banyak lagi lah kayak gitu aja deh yang aku bisa dapetin mantap gimana panitian disini setuju soal jawabannya setuju nih weh selamat kepada siapa tadi te Siva yang telah menjawab pertanyaan kedua buat Siva juga nanti bilang ya sama mentornya gitu teh aku udah udah ngejawab nih tadi pertanyaan mana dong rewardnya mana dong hadiahnya oke buat teman-teman Alhamdulillah ya kita udah di penghujung acara gitu acaranya berjalan dengan lancar acaranya berjalan dengan asik gitu ya kan gitu Alhamdulillah juga teman-teman juga tadi interaktif kan gitu sama pematerinya karena tadi udah aku ingetan juga dari awal jangan sampai sia-siakan kesempatan ini gitu udah datang pemateri hebat membawa materi yang hebat gitu kalau kita kurang fokus kita enggak gunakan kesempatan ini buat bertanya gitu kan mubazir jadinya gitu ya teman-teman oke teman-teman nih katanya ada request kita pengen foto barang oke untuk teman-teman silahkan untuk meng-oncam kameranya dan siapkan wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-gantengnya siap mana ini nih anak farmasi yang cererantik glulowing amin gereranteng silahkan untuk oncam yuk kita oncam kita foto barang dulu ya udah mulai oncam nih siapa aja yang belum oncam yuk teman-teman ih cara rantik gara ranteng geningannya semester 2 belum ketemu langsung aja gitu lihat di virtual kayak gini udah gara ranteng cara rantik gini apalagi ketemu aslinya ada mantap oke nanti sama eh sama siapa bilang aja kalau udah pada oncam oke teman-teman yuk yang belum oncam oncam kan dulu atau mungkin yang lagi siap-siap lah misalnya abie belum ditium nih lagi cari dulu kerudung boleh banget yuk tapi jangan lama-lama ya karena teman yang lain juga udah pada stay takutnya aduh teteh gitu engel teh kang teh engel yuk oh oke atau ambil lih aja teman-teman oke yuk teman-teman kita mulai buat foto bersamanya untuk yang slide pertama yuk serenyu gelulis ganteng 1 2 3 udah yuk kita pindah ke slide yang kedua aduh teteh tapi terduka aja di slide di slide kedua iya saya pokoknya seri seri si ganteng si gelis yuk udah siap oke untuk slide yang kedua siap 1 2 3 mantap udah slide 3 oke siap-siap untuk yang slide ketiga yuk siapkan senyum terbaiknya oke 1 2 3 masih ada oh ada udah aja oke terima kasih buat teman-teman yang udah on cam gitu yang kita udah foto bareng untuk acara selanjutnya apa ya Alhamdulillah udah beres oke teman-teman Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi pada kuliah tamu kita kali ini terima kasih juga kepada moderator Bapak Aldizal dan juga Ibu Safira yang telah memandu diskusi kita kali ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pembicara hebat kita kali ini Bapak Kepin dan juga Ibu Anggun yang telah berkenan untuk mengisi materi pada kuliah tamu kita kali ini akhirul haram saya Irma Rahmawati sebagai master seremoni dan juga panitia yang bertugas pamit undur diri bila topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend semuanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh happy weekend terima kasih jangan lupa ya itu tuh final roundnya disiapkan ide terbaiknya oke dadah teman-teman boleh untuk klip zoomnya bye bye keren masha'allah turnuhun ya terima kasih juga bapak turnuhun sarayanan di kampus opa ya bapak selamat menikmati